Dewa Gunung Pertama secara alami melihat ekspresi mencela diri Zuawan, tapi dia tidak keberatan. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda karena berhasil memahami hukum langkah peledak di kawasan terlarang ketiga. Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa selain hukum kehancuran di area terlarang pertama, hukum kematian di area terlarang kedua, dan hukum langkah peledak di area terlarang ketiga, ada lima hukum lain di tubuhmu. Dengan kata lain, kamu punya memahami total delapan hukum. Berbicara sampai di sini, ekspresi Dewa Gunung Pertama berubah. Seseorang yang memahami delapan hukum sangat mengejutkan bahkan baginya. Mata Zuawan berkedip, dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Hari ini, Dewa Gunung Pertama tiba-tiba datang menemuinya. Ini sendiri aneh, jadi dia tidak ingin mengatakan hal yang tidak perlu. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku bilang aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang aku dari tetua ke-18. Dengan kekuatanku, kamu seperti semut di depanku. Dewa Gunung Pertama melambaikan lengan bajunya. Dua sinar cahaya keluar dari lengan bajunya dan mendarat di telapak tangan Zuawan. Itu adalah dua token sederhana dengan angka, 10, dan, 9, terukir di permukaan token. Hem, ini adalah. Memegang token, Zuawan memandang Dewa Gunung Pertama dengan ekspresi bingung. Kedua token ini adalah token Dewa Gunung ke-9 dan Dewa Gunung ke-10. Dengan token ini, Anda dapat memanggil Dewa Gunung ke-9 dan ke-10 untuk bertarung demi Anda. Namun, ada batasannya. Anda hanya dapat menggunakannya tiga kali. Kata Dewa Gunung Pertama. Zuawan tercengang. Dia tidak menyangka Dewa Gunung Pertama akan memberinya tanda Dewa Gunung ke-9 dan ke-10. Ini di luar dugaannya. Di saat yang sama, hal itu membuatnya semakin bingung. Hari ini, Dewa Gunung Pertama datang mencarinya. Terlalu banyak hal yang mencurigakan. Dia tidak percaya bahwa Dewa Gunung Pertama datang mencarinya tanpa tujuan. Mengapa? Zuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Inilah pahala kalian karena telah memahami hukum langkah peledak. Memahami hukum kawasan terlarang sangat bermanfaat bagi Anda dan saya. Nanti jika Anda bisa memahami hukum kawasan terlarang ke-4, saya akan memberikan Anda yang lebih tinggi. Peringkat token Dewa Gunung. Untuk orang sepertimu yang sangat membutuhkan kekuatan, token ini akan menjadi hujan tepat waktu. Dewa Gunung Pertama tersenyum. Saya memerlukan alasan khusus. Jika tidak, saya tidak akan menerima kedua token ini dengan mudah, kata Zuawan dengan tenang. Dewa Gunung Pertama terlalu misterius, begitu misterius sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Dia tidak bisa dengan mudah mempercayai keberadaan seperti itu. Dewa Gunung Pertama tidak marah. Dia menunduk dan berkata, Tahukah kamu bagaimana langit dan bumi ke-3 terbentuk? Atau mungkin menurut Anda langit dan bumi ke-3 diciptakan oleh Daois Changlong, bukan? Mata Zuawan perlahan menyipit saat dia menjawab, Mungkinkah ada rahasia lain? Jika tiga langit dan bumi tidak diciptakan oleh Taois Changlong, mungkinkah itu diciptakan oleh Anda? Pada mulanya surga ke-3 memang diciptakan oleh penganut Tao Changlong. Namun saat pertama kali diciptakan tidak disebut surga ke-3. Adalah penjara yang gelap. Tujuan penjara ini adalah untuk memenjarakan saya. Namun, meskipun saya pernah dikalahkan oleh Daois Changlong, dia hanya bisa berbuat banyak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Kemudian, Daois Changlong terluka parah dan menghilang dalam bencana 10.000 tahun yang lalu. Hanya Azure Dragon Hall yang tersisa dalam hibernasi. Meskipun saya mencoba melarikan diri dari batasan Azure Dragon Hall, Daois Changlong telah meninggalkan cadangan rencanaku. Bahkan jika dia tidak ada di sana, aku masih terjebak di penjara pedang. Setelah berada di penjara selama bertahun-tahun, wajar jika saya merasa kesepian. Untuk menghilangkan kesepian, saya mendobrak penghalang surga ke-2 dan memilih banyak makhluk dengan bakat buruk tetapi kemauan kuat. Saya juga mengajari mereka tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan dari segudang tau. Jadi, itulah alam atas. Tentang memasuki alam atas dari surga ke-2, sejak saat itulah surga ke-2 mulai menyebar. Pada titik ini, Dewa Gunung pertama berhenti dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, pandangannya tertuju pada Zuawen. Kamu jelas bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Aula Azure Dragon tanpa kendaliku. Batasan apa yang bisa diterapkan oleh Aula Azure Dragon padamu? Zuawen mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dewa Gunung pertama. Dewa Gunung pertama memandang ke arah Zuawen dengan acuh-ta'acuh dan berkata, itu karena kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa memurnikan surga ke-3 sama sekali. Jika kekuatanmu sebanding dengan Dawis Changlong saat itu, kamu bisa menyempurnakannya dengan paksa. Jadi, saya tidak memerlukan izin Anda untuk masuk dan keluar dari Aula Azure Dragon Hall dengan bebas. Namun, itu saja. Bahkan jika aku bisa masuk dan keluar dari surga ke-3, aku tidak bisa pergi lebih dari seribu meter dari Aula Azure Dragon. Kalau tidak, aku akan memicu pembatasan yang diberikan oleh Taoist Changlong padaku. Ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh pendeta Tao Changlong untukku. Jika bukan karena rencana cadangan ini, surga ke-3 tidak akan bisa menjebakku. Mata Zuawen berkedip. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Dewa Gunung Pertama. Dia tahu pasti ada kebenaran dan kebohongan di dalamnya. Namun, Dewa Gunung Pertama seharusnya menjadi lawan yang tangguh bagi Dawis Changlong pada saat itu. Kalau tidak, Dawis Changlong tidak akan bisa membunuhnya dan hanya bisa menjebaknya di Aula Azure Dragon. Apakah ini ada hubungannya dengan area terlarang di Gunung ke-19? Zuawen bertanya dengan tenang. Haha, tentu saja ada hubungannya dengan itu. Gunung ke-19 adalah inti dari batasan yang diberikan oleh Dawis Changlong pada saya. Sejujurnya, jika Anda memahami semua hukum dari enam wilayah terlarang di Gunung ke-19 dan menggabungkannya, Anda akan mendapatkan kuncinya. Kunci ini adalah kunci untuk melanggar batasanku. Aku sudah mengirim banyak orang ke dalam area terlarang di masa lalu. Namun, sebagian besar dari mereka meninggal di area terlarang pertama. Hanya sedikit yang berhasil memasuki area terlarang kedua. Sedangkan untuk kawasan terlarang ketiga, Anda adalah yang pertama dalam sejarah. Memang ngomong soal ini, mata Dewa Gunung pertama berkobar karena gairah. Dia memandang Zuawen dan melanjutkan, saya melihat harapan pada Anda. Itu sebabnya saya datang kepada Anda. Apa gunanya bagiku jika aku membantumu melarikan diri? Zuawen mencibir. Dewa Gunung pertama tetap tenang dan berkata, jangan terburu-buru menolak tawaranku. Tawaranku adalah situasi yang saling menguntungkan. Ini bermanfaat bagi kita berdua. Hukum zona terlarang dan hal-hal di dalamnya akan sangat bermanfaat bagimu. Terlebih lagi, setelah aku melarikan diri, tujuh belas Dewa Gunung yang tersisa semuanya akan berada di bawah komandomu. Mereka akan mendengarkan perintahmu, dan kamu akan dapat melakukannya. Dengan mudah menyempurnakan dunia ketiga. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Aku tahu kamu orang yang pintar. Selain itu, kamu tidak perlu berpikir untuk mengendalikanku. Bahkan Daois Changlong pun tidak bisa melakukannya, apalagi kamu. Mata Zuawen berkedip. Tidak diragukan lagi, tawaran Dewa Gunung Pertama memang menggiurkan bagi Zuawen. Seperti yang dikatakan Dewa Gunung Pertama, dengan kekuatan Dewa Gunung Pertama yang tak terduga, memang sulit baginya untuk mengendalikannya. Lagipula, bahkan Daois Changlong pun tidak bisa menundukkan Dewa Gunung Pertama. Namun, dia selalu merasa Dewa Gunung Pertama agak aneh. Itu adalah intuisinya. Jika kamu berpikir aku tidak dapat diandalkan, aku bersumpah demi hidupku bahwa selama kamu bekerja sama denganku dan membantuku melarikan diri, aku tidak akan menyerangmu. Selain itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu selama periode ini. Ini sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa kuberikan, kata Dewa Gunung Pertama dengan tulus. Zuawen terdiam. Dewa Gunung Pertama tidak mendesaknya. Dia bersandar di tebing dan diam-diam menunggu jawaban Zuawen. Setelah sekitar satu jam, Zuawen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika apa yang Anda katakan benar, saya dapat bekerja sama dengan Anda. Tentu saja, jika salah satu dari kita melanggar niat awal kerjasama, kita berdua akan mati. Ayo kita buat kontrak. Akan lebih aman seperti itu. Saat dia berbicara, Zuawen menggigit ibu jarinya dan dengan cepat menggambar pola merah darah di udara. Dewa Gunung Pertama tersenyum tipis. Dengan sapuan ringan jarinya, dia mencetak esensi darahnya ke dalam pola berwarna merah darah. Pola berwarna merah darah terbelah menjadi dua dan terbang ke dada mereka. Jika dilihat lebih dekat, keduanya memiliki pola merah darah yang sama di dada mereka. Sekarang kamu tahu ketulusanku, kan? Dewa Gunung Pertama tersenyum dan mengulurkan tangannya, kuharap kita bisa menjalin kerjasama yang menyenangkan mulai sekarang. Zuawen juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Dewa Gunung Pertama dengan wajah tanpa ekspresi. Untuk merayakan kerjasama kita, aku akan memberimu hadiah lagi. Dewa Gunung Pertama melambaikan lengan bajunya dan sebuah batu giok jatuh ke telapak tangan Zuawen. Saya melihat bahwa Anda telah mengembangkan fisik dan dantian sane energi Anda. Meskipun bakat dan keberuntungan Anda tidak buruk, mengolah keduanya pada saat yang sama hanya akan menunda kultifasi Anda. Dalam slip giok ini, ada keterampilan rahasia yang disebut teknik pergeseran bentuk. Saat mengolah teknik ini, Anda dapat membagi diri Anda menjadi dua. Salah satunya akan mengembangkan fisik Anda sementara yang lain akan mengembangkan dantian dan lautan kesadaran Anda. Keduanya tidak akan saling mempengaruhi, tapi keduanya bisa digabungkan, kata Dewa Gunung Pertama dengan lemah. Zuawen tercengang. Dia meletakkan batu giok itu di antara alisnya. Sekitar setengah jam kemudian, matanya dipenuhi kejutan. Dia dengan cermat membaca teknik rahasia yang disebut teknik pergeseran tubuh, dan hatinya dipenuhi keheranan. Teknik perubahan bentuk dapat dianggap sebagai keterampilan inkarnasi eksternal. Namun, itu sangat berbeda dari keterampilan inkarnasi eksternal biasa. Seorang pejuang yang mengembangkan teknik mistik seperti itu dapat membagi energi budidaya yang berbeda di tubuh prajurit tersebut. Misalnya, Zuowen mengembangkan tubuh fisik dan hukum kekuatan suci. Namun, jika dia mengembangkan teknik mistik ini, dia dapat dibagi menjadi dua klon berdasarkan karakteristiknya. Salah satu klon akan fokus pada fisiknya sementara yang lain akan fokus pada hukum Sein Energy. Apalagi budidaya kedua klon tersebut tidak akan saling mempengaruhi. Jika kedua klon tersebut digabungkan, tidak akan ada rasa ketidaharmonisan. Kombinasi kedua klon tersebut akan seperti tubuhnya sendiri. Seperti yang dikatakan Dewa Gunung pertama, Zuowen mengembangkan fisiknya dan hukum energi suci. Namun, dia hanya punya satu tubuh. Untuk mengolah keduanya, dia harus mengatur waktu secara terhuyung-huyung. Hal ini tidak diragukan lagi akan menunda waktu dan kemajuan kultifasi Zuowen. Namun, teknik pergeseran bentuk dengan mudah memecahkan masalah ini untuk Zuowen. Setelah mengembangkan keterampilan rahasia ini, Zuowen dapat membagi dirinya menjadi dua klon dan berkultifasi pada saat yang bersamaan. 1602 Selain itu, inkarnasi eksternal yang dikembangkan Zuowen melalui teknik perpindahan bentuk berbeda dari avatar Buddha dan iblis yang dibentuk Zuowen dengan mata iblis Buddha. Avatar Buddha dan iblis hanya cocok untuk berlatih metode budidaya Buddha dan iblis. Apalagi banyak keterbatasan. Setelah Zuowen mencapai alam sage, dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan mata iblis Buddha. Avatar Buddha dan iblis telah kembali ke keadaan semula dan kembali menjadi mata iblis Buddha. Selain itu, mata setan Buddha telah mengaktifkan sembilan sujud Buddha ke surga dan sepuluh negeri setan yang berbahaya. Dengan kesadaran Zuowen, dia hanya memahami sembilan bersujud ke surga dari sang Buddha dan sepuluh negeri berbahaya dari iblis. Semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk memahaminya. Adapun teknik pemindahan bentuk, itu adalah teknik yang memisahkan satu tubuh menjadi dua, memungkinkan seseorang untuk memolah dua metode budidaya yang berbeda pada saat yang bersamaan. Dapat dikatakan bahwa ini sangat meningkatkan efisiensi budidaya Zuowen. Selain itu, dalam catatan Slip Giok ini, tidak hanya terdapat teknik rahasia transformasi avatar eksternal, ada juga formula obat penempat tubuh yang disebut bubur tempering tubuh petir emas. Teknik avatar eksternal dapat meningkatkan efisiensi budidaya Anda secara signifikan. Anda seharusnya sudah melihat formula Golden Lightning Body Tempering Slurry, bukan? Hal ini memiliki efek yang baik pada pengembangan tubuh suci yang sukses besar, kata Dewa Gunung pertama dengan acuh-ta'acuh. Zuowen dengan hati-hati melihat bubur tempering tubuh petir emas dan menemukan bahwa bahan utama formulanya adalah bambu petir emas. Ada banyak ramuan berharga dalam formulanya. Terlebih lagi, menurut pendahuluan, Golden Lightning Body Tempering Slurry memiliki pengaruh yang besar pada sign body yang sukses besar. Dikatakan bahwa efek pengobatannya dapat bertahan hingga puncak tubuh suci yang sukses besar. Tentu saja, jika dia ingin mengandalkan bubur tempering tubuh petir emas untuk mengembangkan tubuh suci yang sukses hingga mencapai puncak, dia akan membutuhkan bubur tempering tubuh petir emas dalam jumlah besar. Dari rumusnya terlihat bahwa satu Golden Lightning Bambo sudah cukup untuk memurnikan satu porsi Golden Lightning Body Tempering Slurry. Selain itu, satu porsi Golden Lightning Body Tempering Slurry dapat digunakan dalam waktu lama. Saya ingin tahu apakah teknik avatar eksternal dapat dibagi menjadi tiga. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya. Dewa Gunung pertama memicinkan matanya dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu ingin membuat klon lain untuk mengembangkan energi mentalmu. Dalam keadaan normal, seseorang hanya dapat dipecah menjadi dua, tetapi ada pengecualian. Jika Anda mempercayai saya, saya dapat membantu Anda membagi menjadi tiga. Karena kita sudah mencapai hubungan kerjasama, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Zuawan menyeringai. Dewa Gunung nomor satu sungguh tak terduga. Karena keduanya sudah mencapai kesepakatan, tidak ada alasan baginya untuk memanfaatkannya. Dengan pikiran licik Dewa Gunung pertama, dia secara alami menebak pikiran Zuawan. Namun, dia tidak peduli. Jika Zuawan menjadi lebih kuat, itu hanya akan bermanfaat baginya. Selama jangka waktu ini, Anda dapat berkultivasi di tepi gunung ke-19. Saya akan membimbing Anda secara pribadi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda terbagi menjadi tiga. Kata Dewa Gunung pertama dengan tenang. Zuawan tidak mengatakan apapun. Dia duduk di tepi pantai dan mulai memahami secara diam-diam teknik avatar eksternal di Slip Giok. Sedangkan untuk formula Golden Lightning Body Tempering Slurry, dia menggunakan Slip Giok komunikasi untuk memberi tahu Long Xiao Tian sehingga dia bisa membantunya mengumpulkan bahan obat untuk formula tersebut. Waktu berlalu dengan lambat, Zuawan duduk bersila di tepi gunung ke-19. Dewa Gunung pertama diam-diam bersandar di tebing seperti patung. Tentu saja, jika diamati dengan cermat, Dewa Gunung pertama akan sering menggunakan kehendak ilahi untuk mengamati situasi Zuawan. Dia juga akan menggunakan transmisi suara rahasia untuk memberi tahu Zuawan tentang rahasia mengembangkan teknik avatar eksternal. Dia juga akan menunjukkan di mana kesalahan budidaya Zuawan. Dengan bimbingan pribadi Dewa Gunung pertama, Zuawan mengembangkan teknik avatar eksternal dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada tahun ke-10, Zuawan menciptakan klon pertamanya. Doppelganger pertama tampak persis seperti Zuowen. Doppelganger pertama telah memisahkan energi tubuh fisik Zuowen. Kembaran ini telah mewarisi tubuh suci Zuowen yang sukses besar. Dengan kata lain, kekuatan tubuh suci Zuowen dipindahkan ke klon pertama ini. Fisik tubuh asli Zuowen persis sama dengan prajurit biasa. Setelah kekuatan tubuh suci dipisahkan, kekuatan Zuowen jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Di masa lalu, dia bisa membunuh seorang pejuang alam suci langit dan bersaing dengan seorang pejuang alam suci yang menentang surga dengan mengandalkan kekuatan tubuh suci dan sila. Tapi sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan suci didantiannya dan delapan sila yang telah dia pahami, kekuatan tempurnya masih melampaui seorang pejuang dengan level yang sama. Namun, dia hanya bisa dibandingkan dengan prajurit Skyin Sein Realem. Sedangkan untuk prajurit Skysun Sein Realem, dia mungkin membutuhkan kekuatan mata setan Buddha. Tentu saja pemisahan klon pertama hanya untuk meningkatkan efisiensi budidayanya. Pertukaran formulir dapat dibalik. Dia bisa mengintegrasikan klon pertama ke dalam tubuh aslinya dan menggandakan kekuatan tempurnya. Setelah memisahkan klon pertama, Zuowen tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, dia mencoba memisahkan klon kedua. Dewa Gunung Pertama, yang sedang menonton dari samping, juga memasang ekspresi serius. Ia tahu betul bahwa kesulitan memisahkan klon kedua jauh lebih sulit dibandingkan klon pertama. Zuowen menghabiskan total 50 tahun untuk membuat klon keduanya sebelum akhirnya berhasil membuatnya dengan susah payah. Klon kedua mengenakan jubah longgar seorang arcanis. Ini berfokus pada pengembangan kekuatan pikiran. Zuowen hanya perlu memerintahkan kedua klon tersebut untuk berkultivasi menggunakan lautan kesadaran utamanya. Melihat dua klon yang berdiri di depannya, Zuowen tersenyum. Pada akhirnya, dia masih mengandalkan foam swap untuk memisahkan kedua klon tersebut. Tentu saja, hal ini terutama Jika Dewa Gunung pertama tidak menunjukkan banyak kesalahpahaman selama budidayanya, Zuowen tidak akan mampu membuat dua klon. Paling-paling, dia hanya mampu membuat satu. Saya sudah membantu Anda membagi satu klon menjadi tiga. Sudah waktunya saya pergi. Namun, saya harap Anda dapat mengingat janji saya. Sebaiknya Anda dapat memahami hukum di area terlarang yang tersisa sesegera mungkin. Juga, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi setelah kamu memahami lebih dari sepuluh hukum, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyublim dan bersentuhan dengan makna Dao yang ilusi. Dewa Gunung pertama perlahan menoleh, meninggalkan Zuowen dengan pandangan belakang yang mengesankan saat dia berbicara dengan nada yang dalam. Arti Dao, apa itu? Zuowen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, benda ini ilusi. Ini adalah kekuatan tingkat yang lebih dalam yang melampaui hukum. Asal usul jiwa naga di tubuhmu tidaklah sederhana. Jika ia mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya dengan bertanya. Juga, kamu harus memperhatikan baik-baik tingkat terakhir dari pavilion metodeki. Mungkin metodeki dan teknik rahasia di dalamnya tidak berguna bagi kamu saat ini. Namun, kamu telah mengabaikan satu tempat. Hal-hal di dalamnya pasti akan menjadi bantuan yang tak terbayangkan untukmu. Suara Dewa Gunung pertama perlahan terdengar di telinga Zuowen. Setelah itu, dia benar-benar menghilang di depan Zuowen. Zuowen bahkan tidak menyadari bagaimana Dewa Gunung pertama pergi. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Mungkinkah tingkat terakhir pavilion teknik masih menyembunyikan beberapa rahasia. Tatapan Zuowen tertuju pada lautan tak berujung di luar gunung ke-19. Dia sedikit mengernyit. Kata-kata terakhir Dewa Gunung pertama adalah semacam pengingat. Nak, kamu tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Dewa Gunung pertama. Kata-katanya setengah benar dan setengah salah. Xiaohei mendarat di bahu Zuowen dan berkata dengan hati-hati. Saya tahu itu. Zuowen menganggup dan bertanya, Xiaohei, Dewa Gunung pertama menyebutkan arti Dao sebelumnya. Apa arti Dao ini? Arti Dao, hal ini bersifat ilusi dan tidak jelas, dan biasanya sangat sulit untuk dijelaskan. Hanya ketika Anda mengalaminya secara pribadi Anda akan mengetahuinya. Apa yang dikatakan Dewa Gunung pertama juga benar. Jika Anda benar-benar memahami lebih dari sepuluh hukum, maka Anda memang akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Dao Inten. Tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa jika Anda benar-benar memahami Dao Insight, maka Dao Insight itu akan langsung menggandakan atau bahkan melipat gandakan kekuatan Anda secara keseluruhan, kata Xiaohei. Gandakan atau bahkan gandakan kekuatanku secara keseluruhan. Apakah itu berlebihan? Zua Wen sangat terkejut. Makna Dao dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara keseluruhan. Dan kekuatan keseluruhan ini adalah kekuatan yang akan dimiliki seseorang setelah menggunakan semua kartu asnya. Ambil Zua Wen sebagai contoh. Bahkan setelah menggunakan semua kartu asnya, dia masih mampu membunuh ahli Sky Sein Realm. Jika dia mendapat dukungan dari arti Dao, dia mungkin bisa membunuh ahli alam suci penentang surga secara langsung. Selain itu, makna Dao sangat kuat bagi para kultifator. Jika seorang kultifator alam suci surgawi memiliki makna Dao, bahkan jika kekuatannya hanya dua kali lipat, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, makna Dao jauh lebih menakutkan dan berguna daripada hukum. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin menakutkan amplifikasi arti Daonya. Kekuatan seorang suci surgawi yang berlipat ganda jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang suci surgawi yang berlipat ganda. Tentu saja, namun, sangat sulit untuk memahami makna Dao. Kondisinya juga sangat keras. Saat ini, secara umum diakui bahwa seseorang harus memahami lebih dari sepuluh hukum agar mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan makna Dao. Tentu saja, ada cara lain untuk memahami arti Dao selain metode ini. Tentu saja, kondisinya juga sangat keras, Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhuowen merasa lega di hatinya saat mendengar ini. Namun, dia agak bersemangat terhadap Dao Insight di dalam hatinya. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan sangat menggoda baginya. Tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, hal ini akan sangat membantunya. Saat ini, saya baru memahami delapan hukum. Masih ada dua lagi yang akan mencapai sepuluh. Saya khawatir masih terlalu dini untuk memikirkan arti Dao. Mari kita pergi ke pavilion teknik budidaya dulu. Sejak Dewa Gunung pertama berkata bahwa ada rahasia di sana, saya akan pergi dan melihatnya. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Setelah menyusul Los, Mies, dan Liu Xi di surga ketiga, dia meninggalkan surga ketiga. Di lantai terakhir pavilion teknik budidaya, Zhuowen melihat sekeliling kederetan rak. Rak-rak ini dipenuhi dengan batu giok. Namun, Zhuowen telah menelusuri teknik budidaya di slip giok ini. Mereka tidak terlalu membantunya. Bagaimanapun, kekuatan tubuh ilahi Zhuowen yang sukses besar terlalu menakutkan. Satu kekuatan bisa mematahkan sepuluh ribu teknik. Semua teknik budidaya tidak terlalu berguna bagi Zhuowen. Karena itu, dia jarang memasuki pavilion teknik budidaya. Kali ini, jika bukan karena pengingat dewa gunung pertama, dia tidak akan masuk lagi. Setelah berkeliling, Zhuowen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia sedikit mengernyit. Seharusnya tidak ada tempat yang tidak kutemukan. Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Pandangannya tertuju pada meja di tengah, di mana ada pembakar dupa yang mengeluarkan aroma samar. Setiap pembakar dupa ini masuk, mengeluarkan wangi cendana. Apakah wangi cendana di sini tidak ada habisnya? Tidak, pembakar dupa ini aneh. 1603. Memang ada yang aneh. Merasakan pembakar dupa yang tidak bergerak di atas meja, mata Zhuowen berbinar. Dia tidak terus mencoba mengeluarkan pembakar dupa, tetapi diam-diam mengamatinya. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Zhuowen sekali lagi mengulurkan tangannya dan dengan lembut memutar permukaan pembakar dupa. Segera setelah itu, terdengar suara mekanisme berputar. Sederet rak di sisi utara perlahan terpisah. Di belakang rak, ada lubang kecil yang panjang dan lebarnya beberapa kaki. Di dalam lubang kecil itu terdapat patung perunggu. Penampakan patung perunggu itu seperti roh jahat yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Taring tajam, cakar panjang, dan mata hantu yang bersinar dengan cahaya berdarah. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Patung perunggu ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Apalagi permukaan patung roh jahat ini berlumuran noda darah. Zhuowen samar-samar bisa mencium bau darah. Noda darah ini tidak dicat dengan cet, melainkan darah kering asli. Benda apa ini? Melihat roh jahat di depannya, Zhuowen sedikit tidak senang. Namun, dia tetap mengulurkan tangannya dan mengambil patung roh jahat di tangannya. Tiba-tiba, mata roh jahat itu tiba-tiba berkedip. Segera setelah itu, tawa kejam terdengar di telinga Zhuowen. Masuk ke mata air kuning, hanya pembantaian. Mereka yang telah melakukan dosa besar dan membunuh banyak orang dapat memasuki mata air kuning dan memperoleh kekuasaan tertinggi. Setelah tawa yang kejam itu, Zhuowen samar-samar mendengar kata-kata yang agak aneh ini. Setelah kata-kata ini bergema di benak Zhuowen beberapa kali, patung roh jahat di tangan Zhuowen tiba-tiba melayang di udara. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zhuowen, tiba-tiba ia runtuh dan berubah menjadi aliran hijau yang panjang. Aliran hijau panjang ini seperti ular roh yang terus-menerus merayap di udara. Jika dilihat lebih dekat, aliran hijau panjang ini seperti tinta, menggambar semacam karakter di udara. Karakter-karakter ini membentuk konten yang kaya. Menyembeli jari mata air kuning. Teknik rahasia macam apa ini? Zhuowen menatap kosong pada rune yang dibentuk oleh aliran cian. Ini bukanlah teknik rahasia, tapi teknik abadi yang tertinggi. Benar saja, memang ada teknik abadi di Istana Naga Azure. Xiaohei terbang keluar dari lautan kesadaran dan berdiri di bahu Zhuowen. Dia menatap karakter di udara, dan mata kecilnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik abadi. Zhuowen menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tentu pernah mendengar tentang seni surgawi. Dikatakan bahwa seni surgawi sangatlah langka. Beberapa seni surgawi ada secara bawaan, sementara yang lain diciptakan setelah lahir. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu kekuatan mereka yang sangat menakutkan. Dan seberapa langkakah teknik abadi? Dari ingatan Bifang, Zhuowen tahu bahwa bahkan di wilayah tengah, hanya kekuatan yang sangat kuat yang memiliki mantra abadi. Terlebih lagi, bahkan dalam kekuatan yang kuat, jumlah mantra abadi sangat terbatas. Itu adalah jenis yang bisa dihitung dengan satu tangan. Zhuowen, teknik abadi ini sangat kuat. Jika Anda mempelajari teknik abadi ini, kekuatan Anda akan meningkat lagi, dan teknik abadi ini akan menjadi kartu truf terkuat Anda. Xiaohei mau tidak mau tergerak. Meskipun Zhuowen tampak tenang di permukaan, hatinya seperti badai yang mengamuk. Dia sangat gelisah, dan bahkan tangan kanannya mulai gemetar. Meskipun Zhuowen belum pernah melihat teknik abadi dengan matanya sendiri, hanya dari ingatan Bifang, samar-samar dia bisa merasakan betapa menakutkan dan kuatnya teknik abadi itu. Memikirkan hal ini, Zhuowen menghafal rune di udara kata-demi kata dalam pikirannya. Terlebih lagi, sebagai tindakan pencegahan, dia bahkan mengukir isinya di slip batu giok. Ambang batas untuk mengolah jari pembantaian Neterward sangatlah rendah. Saya rasa Anda hanya perlu mengolahnya selama tiga hari untuk menguasainya. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah jari pembantaian Neterward hampir tidak memiliki kekuatan sama sekali. Xiaohei tahu lebih banyak tentang teknik abadi daripada Zhuowen. Sekilas, dia bisa melihat pro dan kontra dari teknik abadi di depannya. Setelah Xiaohei mengingatkan, Zhuowen dengan hati-hati melihat jari pembantaian Neterward lagi. Memang benar seperti yang dikatakan Xiaohei. Ambang batas untuk mengembangkan teknik abadi ini sangat rendah sehingga membuat Zhuowen merasa sedikit malu. Namun, jari pembantaian Neterward memiliki karakteristik khusus. Semakin jauh seseorang mengolahnya, semakin menakutkan kekuatannya. Dikatakan bahwa jari pembantaian Neterward membutuhkan pembunuhan terus-menerus. Selain itu, yang terbaik adalah membunuh orang yang telah melakukan kejahatan keji dan kejahatan yang tidak dapat diampuni. Jika seseorang membunuh penjahat keji, jari pembantaian Neterward akan secara otomatis menyerap semua dosa penjahat keji tersebut, membentuk bentuk embryo dari Neterward. Ketika jumlah orang berdosa yang terbunuh meningkat, mata air kuning juga akan bertambah besar. Dan semakin besar mata air kuning, maka jari pembantaian mata air kuning akan semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun ambang batas untuk mengolah jari pembantaian Neterward sangat rendah, dan kekuatannya tidak kuat pada awalnya, karena Neterward dipadatkan pada tahap selanjutnya, kekuatan jari pembantaian Neterward akan menjadi sangat besar. Menakutkan. Teknik abadi ini sangat mudah ditempa. Selama Neterward semakin besar, kekuatan jari pembantaian Neterward akan menjadi lebih kuat. Mari kita kembangkan jari pembantaian dunia bawah terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Zua Wen duduk bersila dan mulai mengingat mantra jari pembantaian Neterward di benaknya. Tiga hari kemudian, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Dia mengarahkan jarinya ke udara dengan tangan kanannya. Seketika, kekuatan takasat mata menyebar ke segala arah seperti sarang laba-laba yang padat. Naik ke surga dan turun ke dunia bawah. Astaga! Di belakang Zua Wen, sejumlah besar air Neterward menyembur keluar. Namun, air Neterward ini hanyalah ilusi dan kekuatannya terbatas. Tetapi meskipun kekuatannya terbatas, kekuatan jari pembantaian Neterward jauh lebih mengerikan daripada teknik budidaya biasa. Itu telah meningkatkan kekuatan Zua Wen secara signifikan. Jika aku ingin meningkatkan kekuatan jari pembantaian Neterward, sepertinya aku harus menemukan beberapa penjahat keji dan bereksperimen dengan mereka. Mata Zua Wen berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hem, ayah sudah mengumpulkan semua bahan untuk gold lightning body tempering slurry. Zua Wen membalik tangan kanannya dan slip biokomunikasi muncul di telapak tangannya. Suara Long Xiaotian datang dari sana. Setelah meninggalkan pavilion teknik budidaya, Zua Wen kembali memasuki lapisan kedua langit dan bumi. Long Xiaotian dan Feng Xiao berdiri dengan tenang di pavilion sambil menunggu Zua Wen. Zua Wen, saya sudah mengumpulkan semua ramuan untuk resep yang Anda berikan kepada saya. Saya harus mengatakan bahwa banyak ramuan dalam resep Anda adalah ramuan langka yang belum pernah saya dengar. Jika saya tidak pergi ke ruang eliksir untuk cari, aku tidak akan mampu mengumpulkan semua tumbuhan ini. Long Xiaotian melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin roh ke Zua Wen. Dia melanjutkan, selanjutnya, bahkan di ruang eliksir Aula Azure Dragon, saya hanya berhasil menemukan satu set bahan obat langka dalam resep tersebut. Zua Wen mengambil cincin roh dan memeriksanya. Memang benar, semua ramuan untuk bubur tempering tubuh petir emas dikumpulkan di dalam. Awalnya, Zua Wen berencana mengumpulkan tiga set. Lagi pula, dia punya tiga bambu petir emas. Tapi karena hanya ada satu set ramuan herbal di ruang eliksir, dia hanya bisa menyerah. Mungkin aku harus pergi ke dunia tengah untuk melihat beberapa tumbuhan langka. Namun, tumbuhan ini cukup untuk memurnikan satu set bubur tempering tubuh petir emas. Berbicara sampai di sini, Zua Wen memandang Long Xiaotian dan berkata, Ayah, kali ini berat bagimu. Apa gunanya mengatakan ini di antara kita? Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah Anda bersiap untuk pergi ke Middle Earth? Long Xiaotian melambaikan tangannya. Zua Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Ya, saya memang sedang bersiap untuk pergi ke dunia tengah. Saya harus menemukan guru suci surgawi untuk menyembuhkan luka di jiwa Chen Sui. Long Xiaotian dan Feng Xiao saling memandang dan menghela nafas. Mereka terdiam. Meski keluarga mereka akhirnya bersatu kembali, mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada akhirnya. Mereka benar-benar merasa tidak berdaya. Ayah, Ibu, apakah kamu ingin pergi ke dunia tengah bersamaku? Zua Wen memandang Long Xiaotian dan Feng Xiao dan bertanya. Tanpa diduga, Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibumu dan aku tidak berencana pergi ke Middle Earth. Ayah sudah puas menyelamatkan Xiao. Aku hanya ingin tinggal bersama Xiao. Mendengar ini, Zua Wen terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia setuju dengan keputusan Long Xiaotian dan Feng Xiao. Dia tahu bahwa ayah dan ibunya telah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak ingin mengalami kehidupan Tunawisma dan tidak memiliki ambisi yang besar. Meskipun dunia di Aula Azur Dragon tidak kecil, itu tetaplah dunia kecil. Dibandingkan empat wilayah besar, masih kurang. Lebih cocok bagi mereka berdua untuk tinggal di empat wilayah besar. Terlebih lagi, ada banyak sekali ahli di dunia tengah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke sana. Zua Wen juga tidak ingin orang tuanya mengambil risiko sebesar itu. Pada akhirnya, Zua Wen meninggalkan Ryuka ke Long Xiaotian, Feng Xiao, dan Long Xiang Ding. Mereka tinggal bersama di empat wilayah utama, sementara Zua Wen mengambil Azur Dragon Hall dan bersiap untuk pergi ke Middle Earth. Zua Wen sangat jelas bahwa Aula Azur Dragon mungkin dapat mengembangkan sage mendalam individu, tetapi itu hampir sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menghasilkan sage surga. Saat itu, Long Xiaotian juga mengandalkan berbagai peluang untuk menjadi heaven sage. Setelah itu, tidak ada orang lain yang menjadi heaven sage. Bantuan yang dapat diberikan oleh orang bijaksana kepada Zua Wen sangat terbatas. Oleh karena itu, meskipun dia membawa Ryuka ke dunia tengah, itu akan sia-sia. Lebih baik meninggalkan Ryuka di empat wilayah utama. Dengan fondasi dan kekuatan Ryuka saat ini, itu sudah cukup untuk menyatukan empat wilayah utama dan menjadi penguasa di luar Middle Earth. Zua Wen juga memindahkan Akademi Dewa Unggul kembali ke lokasi aslinya di alam arwah ilahi. Dia tahu bahwa karena keluarga Icevire telah mengarahkan ujung tombak kecurigaan padanya, kecil kemungkinannya mereka akan memperhatikan Akademi Dewa Unggul. Sebaliknya, mereka akan selalu memperhatikan Zua Wen. Dalam perjalanan ke Middle Earth kali ini, Zua Wen akan sangat berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Luhan Tian dan Wu Dai sudah pergi ke Middle Earth, sedangkan Jianan dan Gata telah kembali ke keluarga mereka. Oleh karena itu, satu-satunya teman Zua Wen di Aula Azure Dragon adalah Mo Ling Tian dan Mo Yan Wushang. Zua Wen, aku telah menjadi sahabat Dao dengan kakak senior Su Lingping. Kami sedang bersiap untuk menjadi tetua Akademi Dewa Unggul dan menjaga Akademi bersama-sama. Selain itu, aku tidak memiliki kunci arai besar sembilan dunia bawah pada diriku. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Mo Ling Tian pergi begitu saja. 1604. Mo Yan Wushang menatap punggung pria di depannya. Dia menggigit bibir bawahnya dan air mata mengalir di matanya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keluhan. Dia sangat jelas bahwa jarak antara dia dan pria di depannya semakin besar. Hatinya tidak tertuju padanya, tapi padamu Cheng Sui. Wushang, apa rencanamu selanjutnya? Zua Wen perlahan menoleh dan menatap wanita di depannya. Dia menghela nafas. Mo Yan Wushang memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Zua Wen, aku belum mencapai alam suci. Aku tahu bahwa dengan bakatku, aku khawatir aku tidak akan pernah mencapai alam setengah suci. Aku tidak memiliki kualifikasi tersebut untuk memasuki benua tengah. Saya berencana untuk tinggal di Ryuka di empat wilayah besar. Setelah mengatakan ini, Mo Yan Wushang tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan sitar muncul di depannya. Dia perlahan mengelus sitar dan berkata dengan lembut, Sebelum kamu pergi, bolehkah aku memainkan lagu untukmu? Sama seperti lagu yang dimainkan kakak perempuan Chen Sui untukmu di masa lalu, lagu perpisahan ini akan menjadi sesuatu yang akan kamu ingat di hatimu. Zuawan menatap Mo Yan Wushang dalam-dalam dan akhirnya duduk bersila di tanah. Mo Yan Wushang mengungkapkan senyuman. Dia perlahan mengelus sitar dan jari-jarinya bergerak seperti air mengalir. Suara merdu sitar, nada duka, duka perpisahan, semuanya perlahan tertafsir dalam lagu ini. Menetes. Air mata mengalir di matanya dan setetes air mata jatuh di sitar. Kelopak mata Mo Yan Wushang bergetar. Dia tersenyum dan menangis sambil menatap Zuawan. Sen, selamat tinggal. Saya harap kamu tidak akan melupakan lagu ini. Saya juga berharap ketika kamu lelah di benua tengah, kamu dapat kembali ke empat wilayah besar. Pada saat itu, kamu dapat membawa adik perempuanmu. Chen Sui kembali dan aku akan memainkan lagu lain untuk merayakannya. Setelah mengatakan ini, Mo Yan Wushang membawa sitar dan pergi. Melihat sosok yang pergi, hati Zuawan dipenuhi dengan emosi. Tapi dia tahu sudah waktunya mereka berpisah. Mo Yan Wushang tidak memiliki kunci arai besar sembilan kata dan dia terlalu lemah. Dataran Tengah terlalu berbahaya baginya. Meskipun Zuawan bisa membawa Mo Yan Wushang ke istana Naga Azure, dia tidak melakukannya. Dia tahu betul bahwa di dunia tengah, hukum rimba bahkan lebih kejam daripada di empat wilayah utama. Bahkan dia mungkin tidak bisa berdiri teguh di tempat seperti itu, apalagi Mo Yan Of War. Jika suatu hari Zuawan mati di Dataran Tengah, dia akan melibatkan Mo Yan Wushang di Aula Azure Dragon. Oleh karena itu, Zuawan memutuskan untuk tidak membawa Mo Yan Wushang ke Dataran Tengah. Zuawan duduk bersilah berdiri perlahan. Dia memandang ke Cakrawala yang jauh dan berkata dengan suara rendah, semua hal baik harus berakhir. Jika kita ditakdirkan, secara alami kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang asing. Setelah dia selesai berbicara, Zuawan maju selangkah dan langsung menghilang di tempat. Saat ini, dia sudah membuat pengaturan untuk empat wilayah utama. Sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Sudah waktunya dia pergi ke Central Plains. Di kedalaman sembilan kata langit yang luas, pelangi panjang melintas. Akhirnya pelangi berhenti di sebuah meteorit yang sebesar planet. Sesosok tubuh ramping muncul. Zuawan membalik tangan kanannya dan benda emas berbentuk pesawat ulang alik muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan menjadi semakin intens. Akhirnya, garis itu berubah menjadi garis emas dan melesat menuju kedalaman langit sembilan kata-kata yang gelap dan dingin. Tampaknya arai besar sembilan kata seharusnya berada di kedalaman langit sembilan kata. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Kakinya seperti angin ketika dia melangkah di udara dan melesat seperti sambaran petir. Sayap petir ungu di punggungnya terbentang dan kecepatannya segera meningkat ke level lain. Dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Di kedalaman sembilan kata-kata langit, ada banyak sekali meteorit yang mengambang di kehampaan. Jarak antar meteorit sangat pendek, seolah-olah saling menempel. Karena meteorit ditumpukan meteorit terlalu dekat satu sama lain, kadang-kadang akan ada meteorit yang sangat dekat satu sama lain bertabrakan dan menyebabkan percikan api yang menyilaukan. Zuawan, yang telah menguasai hukum kekosongan, seperti ikan di air ditumpukan meteorit yang padat. Dia secepat kilat. Ada daya isap yang sangat kuat di tengah tumpukan meteorit. Saat Zuawan memasuki tumpukan meteorit, matanya menyipit. Dia bisa merasakan daya isap yang kuat di tengah tumpukan meteorit. Gaya isap inilah yang menyebabkan tumpukan meteorit berputar searah jarum jam. Kekosongan. Zuawan melangkah ke dalam kehampaan dan menghindari meteorit yang terbang ke arahnya. Sekitar 10 menit, Zuawan telah tiba di tengah tumpukan meteorit. Di tengah tumpukan meteorit, ada formasi susunan besar yang berdiri tegak. Di permukaan formasi, ada sembilan binatang eksotis besar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sembilan binatang eksotis ini dibuat dari biji hitam yang menyerupai besi hitam. Sembilan binatang aneh itu semuanya membuka mulutnya yang berdarah, dan di dalam mulut mereka, ada kecemerlangan formasi yang membatasi. Di dalam mulut sembilan binatang eksotis itu terdapat formasi teleportasi inti dari formasi besar sembilan kata-kata. Zuawan menemukan bahwa tujuh dari sembilan mulut binatang eksotis itu redup dan hampir redup. Dia tahu bahwa cahaya redup ini berarti formasi di mulut tujuh binatang eksotis telah digunakan. Jika dia ingin mengaktifkan formasi teleportasi lagi, mungkin akan memakan waktu lama. Panjang Tian. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan seorang pemuda kekar muncul di depan Zuawan. Dia berlutut dan berkata, Long Tian menyapa tuanku. Keluarkan kuncimu. Ini adalah formasi besar sembilan kata di depan kita. Ayo masuk bersama. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Long Tian memandangi sembilan binatang eksotis di depannya, dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia berlutut dan berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, Tuan Long Wen. Long Tian mengeluarkan kuncinya dan mengikuti Zuawan ke dalam mulut dua binatang eksotis yang tersisa. Namun, sebelum memasuki mulut binatang eksotis itu, Zuawan menggunakan seni ilahi seratus transformasi terlebih dahulu untuk mengubah penampilan dan auranya, berubah menjadi seorang pemuda berwajah zombie. Saat mereka berdua memasukkan kunci mereka ke dalam alur di mulut binatang eksotik itu, binatang eksotik itu tampak hidup kembali. Mulutnya yang mengangat tiba-tiba tertutup. Zuawan hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan kemudian pikirannya terasa sedikit pusing, seolah-olah berada di terowongan ruang waktu. Perasaan pusing ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika Zuawan perlahan membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di sebuah lembah, dan suara keributan terdengar di telinganya. Lembah ini sangat dalam, dan dinding batu di sekitarnya berwarna merah darah. Bahkan tanah di bawah kaki Zuawan berwarna merah darah. Namun, Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit lagi. Dia menemukan bahwa langit tidak lagi biru, tetapi ada sedikit warna merah darah. Seolah-olah langit diwarnai dengan darah, dan terlihat sangat aneh. Tuan, apakah ini dataran tengah? Long Tian perlahan berjalan ke sisi Zuawan dan melihat sekeliling ke lembah yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Zuawan dengan suara rendah. Jika formasi besar sembilan kata benar, ini pasti dataran tengah. Namun, saya tidak tahu di mana dataran tengah ini berada. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tidak berdaya. Pada saat ini, Zuawan mengalihkan pandangannya dari daerah sekitarnya dan segera memusatkan perhatian pada sumber keributan di lembah. Sumber kebisingan berada di tengah lembah. Sekelompok tentara lapis baja darah yang luar biasa perkasa berdiri di sana. Pada saat ini, sekelompok tentara menatap Zuawan dengan sedikit ejekan di mata mereka. Mereka menunjuk dan bahkan menertawakannya Pada saat ini, Zuawan juga memperhatikan ada formasi berwarna merah darah selebar beberapa meter di bawah kakinya. Pada saat ini, irisan cahaya merah darah muncul di permukaan formasi dan cahayanya perlahan meredup. Tampaknya formasi berwarna merah darah adalah formasi teleportasi di dataran tengah dan itu juga merupakan tujuan dari formasi besar sembilan kata. Dua pemula dari empat wilayah utama. Saya bertanya-tanya dari empat wilayah utama mana mereka berasal. Kedua prajurit lapis baja itu perlahan berjalan ke depan. Mata mereka dipenuhi ejekan, dan suara mereka dipenuhi niat buruk. He he, Kian Liang dan Gu Yun sedang bersiap untuk menindas para pemula lagi. Aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka berdua begitu tertarik untuk menindas para pemula. Mungkinkah kamu tidak tahu, ketika Kian Liang dan Gu Yun pertama kali datang ke dataran tengah, mereka diintimidasi secara menyedihkan, dan semua harta benda mereka dirampas. Sekarang mereka berdua akhirnya menjadi tentara yang menjaga formasi teleportasi, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus untuk menindas para pemula. Itu benar. Bagaimanapun, para pemula yang baru datang dari empat wilayah utama tidak terlalu kuat. Kian Liang dan Gu Yun harus maju dan memberi mereka berdua pelajaran agar mereka bisa mengingatnya. Di tengah lembah, sekelompok rajurit berarmor darah menyeringai saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka tahu bahwa dua pemula yang baru tiba akan menderita. Tentu saja, para prajurit lapis baja darah ini pernah mengalami penderitaan seperti ini ketika mereka pertama kali datang ke dataran tengah, jadi pada saat ini, mereka semua merasa sombong. Melihat Kian Liang dan Gu Yun yang menyembunyikan niat buruk, Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jangan bilang padaku bahwa kita memiliki kewajiban untuk melaporkan asal-usul kita setelah diteleportasi ke sini. Budidaya Kian Liang dan Gu Yun tidak buruk. Mereka berdua telah mencapai alam suci kekosongan yang mendalam. Selain itu, Zuawan bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa budidaya prajurit lapis baja darah lainnya semuanya berada di alam suci kekosongan yang mendalam. Meskipun alam suci kekosongan yang mendalam adalah alam terendah di alam sage yang mendalam, mereka tetaplah sage. Keberadaan seperti itu akan dianggap sebagai eselon atas dari kekuatan utama di empat wilayah utama, tapi di sini, mereka hanyalah penjaga formasi teleportasi. Setelah mengetahui hal ini, Zuawan menyadari bahwa kekuatan dataran tengah telah melampaui imajinasinya. Bahkan penjaga gerbangnya adalah orang bijak. Mungkinkah setiap kultifator di dataran tengah adalah seorang sage? Tentu saja, gagasan Zuawan agak tidak bisa diandalkan. Di dataran tengah, terdapat lebih banyak lagi kultifator yang belum dan posisi menjaga susunan transmisi seperti ini relatif baik. Selain itu, persyaratan minimumnya adalah menjadi seorang sage besar. 1605. Oh, pendatang baru kali ini cukup keras kepala. Tapi aku cukup menyukainya. Semakin keras kepala seorang pendatang baru, semakin saya ingin memberinya pelajaran. He he, Gu Yun terkekeh. Kian Liang berbicara dengan nada netral, Saudara Gu Benar. Saya suka pendatang baru seperti ini. Tuanku, apakah Anda ingin saya memberi pelajaran pada kedua orang ini? Long Tian berbicara dengan suara rendah. Beri mereka masing-masing 20 tamparan. Zua Wen berbicara dengan acuh tak acuh. Long Tian mengangguk. Gu Yun dan Kian Liang menatap Zua Wen dengan tatapan aneh, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar pendatang baru yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Seonggok sampah dari empat wilayah ingin kamu menamparkan kita. Anda benar-benar membuat kami tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa Gu Yun dan Kian Liang tidak berlangsung lama karena Long Tian sudah berubah menjadi bayangan. Dia meledak dengan telapak tangannya, dan dengan cepat turun ke wajah Gu Yun. Tamparan Gu Yun sama sekali tidak bisa melihat sosok Long Tian dengan jelas, dan dia hanya merasakan sakit di wajahnya. Setelah itu, dia langsung ditampar hingga seluruh tubuhnya terlempar, dan dia melayang di udara seperti rumput bebek yang tak berakar. Gemuruh Tidak lama kemudian Gu Yun terjatuh ke tanah, menyebabkannya retak. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, dan pipinya membengkak sementara tatapannya meredup. Menginjak, menginjak. Kian Liang mundur berulang kali. Kecepatan Long Tian terlalu cepat, dan dia bahkan tidak melihat sosok Long Tian dengan jelas sebelum dia menyadari dengan heran bahwa Gu Yun yang berada di sampingnya telah ditampar, dan Gu Yun bahkan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tuanku bilang 20 tamparan. Long Tian sangat teliti. Dia mengangkat Gu Yun dari tanah dan menamparnya tanpa ampun. Seketika, suara tamparan terdengar. Wajah Gu Yun bengkak seperti kepala babi. Pipinya bengkak dan tidak ada yang bisa mengenali wajahnya. Long Tian telah memperoleh banyak keberuntungan suci dari konferensi Sembilan Dunia Bawah. Selain itu, Zua Wen sengaja mengasuhnya dengan banyak sumber daya bagus dari Azure Dragon Hall. Selain itu, bakat Long Tian sangat bagus, sehingga budidaya Long Tian telah mencapai mistik ketiga, sekilas alam suci yang mendalam. Dengan budidaya Long Tian, kedua orang suci yang mendalam kekosongan ini semudah mengangkat seekor ayam. Mencongkel alam suci yang mendalam. Mulut Tian Liang ternganga saat pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum, dan dia menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada eksistensi dengan budidaya yang begitu menakutkan dari empat wilayah. Meskipun kultifator seperti itu belum pernah muncul sebelumnya, kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Bagaimanapun, keempat wilayah tersebut memiliki susunan teleportasi, dan sejumlah pembudidaya akan diteleportasi sesekali. Kebanyakan dari para kultifator yang diteleportasi adalah para saint setengah langkah, dan beberapa berada di alam saint mendalam kekosongan. Mereka yang melampaui alam suci mendalam kekosongan sangat jarang. Tapi sekarang, Long Tian adalah seorang kultifator glimps mendalam saint realem yang kuat. Terlebih lagi, Long Tian ini sepertinya adalah pelayan dari pemuda berwajah zombie. Jika pelayannya saja sudah begitu kuat, lalu seberapa kuatkah pemuda berwajah zombie itu? Dia sebenarnya adalah seorang kultifator sekilas alam suci yang mendalam. Kali ini, dia benar-benar berhasil. Prajurit lapis baja darah lainnya, yang awalnya berdiri di area tengah lembah, semuanya memiliki ekspresi serius dan keterkejutan di mata mereka. Tuanku, Gu Yun dan saya baru saja bercanda. Tolong jangan salahkan kami. Saya minta maaf kepada Anda. Saya berharap Tuhanku bisa bermurah hati dan mengampuni orang rendahan ini kali ini. Qian Liang sangat cerdas. Dia buru-buru menurunkan postur tubuhnya dan meminta maaf kepada Zhuowen dan Long Tian dengan senyum mengjilat di wajahnya. Long Tian berhenti dan berbalik untuk melihat Zhuowen dengan tatapan ingin tahu di matanya. Dua puluh tamparan. Mata Zhuowen acuh-ta'acuh saat dia berkata perlahan. Setelah menerima balasan Zhuowen, Long Tian mengusirnya. Sosoknya seperti kilat saat dia menyapu depan Qian Liang dalam sekejap. Qian Liang meraung dan langsung lari ke samping dengan kaki kanannya. Dia tahu bahwa dengan budidaya Skysen Realm, dia bukan tandingan Long Tian. Apalagi dia tidak ingin menjadi kepala babi seperti Gu Yun, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Sayangnya, kecepatan Qian Liang tidak sebanding dengan kecepatan Long Tian. Long Tian mengulurkan tangannya dan Seinki menyembur keluar. Ia berubah menjadi naga dan langsung menyusul Qian Liang. Itu menjeratnya dan kemudian menariknya. Longgar, longgar, tamparan, tamparan, Long Tian tidak menahan diri saat dia meraih kerah baju Qian Liang. Dia menamparkan Qian Liang dengan tangan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Long Tian kemudian melemparkan Qian Liang yang sekarat ke tanah. Sepasang mata dinginnya tertuju pada sekelompok prajurit lapis baja di tengah lembah. Sekelompok tentara lapis baja merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Sepertinya kalian semua punya hobi menginjak-injak pemula. Kalau begitu, kenapa kalian tidak menginjak-injakku juga? Zuawan perlahan berjalan ke sisi Long Tian saat matanya tertuju pada sekelompok prajurit lapis baja darah. Namun, kata-katanya menyebabkan sekelompok prajurit berarmor darah mengutuk dalam hati mereka. Bagaimana mereka berani menginjak-injaknya? Katakan padaku, di mana tempat ini? Melihat sekelompok prajurit lapis baja darah tidak berbicara, Zuawan tidak dapat mengganggu mereka. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah ibu kota rumah pemurnian darah, daerah Giyok Darah. Lembah ini disebut Lembah Aliran Darah. Lembah Aliran Darah adalah lokasi salah satu dari sedikit formasi teleportasi di rumah pemurnian darah yang terhubung keluar. Dunia, salah satu prajurit berarmor darah berkata sambil tersenyum-tersanjung. Setelah melihat apa yang terjadi pada Giyun dan Qianliang, kelompok prajurit lapis baja darah secara alami menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak berani berbicara sembarangan. Mereka juga menjawab pertanyaan Zuawan tanpa ragu-ragu. Rumah pemurnian darah Zuawan mengangkat alisnya. Pada saat yang sama, dia mulai mencari informasi yang berkaitan dengan rumah pemurnian darah dalam ingatan Bifang. Di dataran tengah, terdapat total 99 rumah mewah. Setiap rumah sangat luas. Luasnya pun tidak kalah dengan empat wilayah utama. Beberapa rumah mewah bahkan lebih besar dari empat wilayah utama. Rumah pemurnian darah adalah salah satu dari 99 rumah mewah. Keluarga Bifang, Klan Bi, berada di istana Teratai Hijau. Namun, rumah Teratai Hijau berjarak lebih dari 10 rumah dari rumah pemurnian darah. Jaraknya sangat jauh. Terlebih lagi, hubungan antara rumah pemurnian darah dan rumah Teratai Hijau tidak baik. Oleh karena itu, tidak ada komunikasi antara kedua rumah besar tersebut. Oleh karena itu, tidak ada formasi teleportasi antara kedua rumah besar tersebut. Oleh karena itu, mustahil untuk berteleportasi dari rumah pemurnian darah ke rumah Teratai Hijau. Apa yang sedang terjadi? Suara kasar tiba-tiba terdengar dari pintu masuk lembah. Seorang pria parubaya berotot dengan baju besi berwarna merah darah berjalan dengan cepat. Saat pandangannya tertuju pada Guyun dan Kian Liang yang sekarat, yang bengkak seperti babi, niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, pandangannya dengan cepat tertuju pada Long Tian dan Zua Wen. Itu kaptennya. Kaptennya ada di sini. Sekelompok tentara berbaju besi berwarna merah darah, yang terdiam karena ketakutan, menghela nafas lega ketika mereka melihat pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah. Seolah-olah pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah adalah tulang punggung mereka. Kedatangannya menenangkan mereka. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah datang sebelum Guyun dan Kian Liang. Dia membungkuk dan memeriksanya dengan tangan kanannya. Ketika dia mengetahui bahwa mereka tidak dalam bahaya besar, tatapannya sedikit melembut. Kau membawa Guyun dan Kian Liang untuk mengobati luka mereka. Apakah kalian berdua baru di sini? Pria kekar yang mengenakan baju besi berwarna merah darah berkata kepada sekelompok tentara yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Matanya seperti obor saat dia menatap Zua Wen dan Long Tian. Ya, jika tidak ada yang lain, kita akan meninggalkan tempat ini. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Dia membawa Long Tian bersamanya dan mencoba melewati pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah. Suara mendesing. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah mengangkat tangan kanannya dan menghalangi jalan Zua Wen. Tatapannya sini saat dia berkata, apa menurutmu kamu bisa pergi begitu saja setelah memukuli bawahanku? Bawahanmu memperlakukan kami sebagai orang yang penurut. Aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Apakah ada masalah dengan itu? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah menyipitkan matanya. Dia tentu saja pernah mendengar tentang bagaimana para prajurit berbaju merah darah sering menginjak-injak para pendatang baru. Namun, dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi kali ini. Selain itu, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah dapat merasakan bahwa Long Tian yang berada di samping Zua Wen tidak lemah. Keduanya adalah ahli di tahap malaikat sekilas yang mendalam. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah memandang Long Tian sebelum pandangannya tertuju pada Zua Wen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membiarkanmu pergi, tapi... Pada titik ini, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, jika kamu dapat melakukan tiga gerakanku, aku akan segera melepaskanmu. Berdasarkan aura Long Tian, tidak ada keraguan bahwa pria kekar yang mengenakan baju besi berwarna merah darah itu berada di tahap malaikat sekilas yang mendalam. Meskipun Long Tian menghormati pria kekar di depannya, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah tidak memancarkan aura yang kuat. Oleh karena itu, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah dengan berani menebak bahwa pria kekar di depannya tidak memiliki kultivasi yang kuat. Dia harus menjadi tuan muda dari salah satu kekuatan penguasa di empat wilayah utama. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah membuat permintaan ini karena dia tidak ingin membiarkan Zua Wen dan Long Tian-tian pergi begitu saja. Bagaimanapun, bawahannya telah dipukuli. Jika dia tidak mencari keadilan bagi bawahannya, prestisinya akan turun drastis. Long Tian memandang pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah dengan aneh. Dia tidak menyangka pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah akan memprovokasi Zua Wen. Apakah dia tidak mencari kematian? Budidaya Zua Wen telah mencapai tahap malaikat fragmentasi mendalam. Selain itu, kekuatan tempur sebenarnya jauh melampaui budidayanya di permukaan. Terlepas dari apakah itu kekuatan kultivasi atau tempur, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah dikalahkan sepenuhnya oleh Zua Wen. Namun, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah tidak tahu apa yang baik untuknya dan menantang Zua Wen. Ini adalah contoh sempurna dari pepatah. Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Mem, jika kamu bisa bangun setelah menerima salah satu pukulanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Zua Wen berkata, agak geli. Mem, sombong sekali. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan satu pukulan? Konyol sekali. Aku ingin merasakan kekuatanmu. Saat dia berbicara, pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah menginjak kaki kanannya ke tanah. Setelah itu, tanah di bawah kakinya mulai retak. Auranya meningkat dengan kecepatan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Pria kekar dengan baju besi berwarna merah darah itu seperti guntur yang teredam. Saat dia menginjakan kakinya ke tanah, kecepatannya seperti kilat. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Tanah tempat dia berdiri runtuh berkeping-keping. Tanduk busur sapi darah. 1606. Itu sebenarnya adalah tanduk busur sapi darah. Aku tidak menyangka sang kapten akan menggunakan jurus membunuh sejak awal. Apa dia berencana mengalahkan pemuda ini dalam satu pukulan? Pemuda ini terlalu sombong. Dapat dimengerti jika kapten akan menggunakan jurus membunuh. Saat pria lapis baja merah menggunakan tanduk-tanduk busur darah, para prajurit lapis baja merah di sekitarnya menjadi gempar dan menyebar ke segala arah. Meskipun Long Tian telah menunjukkan kekuatan yang besar dan menghormati pemuda berwajah zombie, aura pemuda berwajah zombie itu lemah. Kekuatannya jelas tidak bagus. Tebakan mereka mirip dengan dugaan pria berbaju merah. Setelah keributan itu, banyak prajurit lapis baja merah memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Pria berbaju merah itu adalah kapten mereka dan kekuatannya telah mencapai alam suci sekilas yang mendalam. Kekuatan pertarungannya menurut mereka, pemuda berwajah zombie yang terlihat lemah itu pasti bukan tandingan kapten mereka. Suara mendesing. Pria kekar dengan armor merah itu sangat cepat. Dia seperti cahaya merah ilusi yang membubung ke langit. Bayangan merah tua itu berubah menjadi banteng merah besar yang seperti gunung merah besar yang jatuh dari langit dengan kekuatan tak terbatas. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap banteng berwarna merah darah yang semakin dekat. Itu seperti tombak lurus yang berdiri diam di tempatnya. Saat angin bersiul, rambut panjang Zuawan berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat riang. Di mata para prajurit lapis baja merah, penampilan Zuawan benar-benar bodoh. Mereka tidak bisa menahan tawa. Senyuman pria berarmor merah menjadi semakin lebar. Itu seperti bunga aster yang sedang mekar yang terlihat sedikit menyeramkan. Ketika banteng berwarna darah itu berada dalam jarak 10 meter darinya, Zuawan perlahan mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan meraih di udara. Segera, segel naga hitam pekat muncul di telapak tangannya. Dentang. Segera setelah dan mengikat banteng berwarna merah darah itu. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan rantai hitam, menderu ke arah langit. Itu adalah segel kunci naga langit milik Zuawan. Meskipun dia telah mempelajari tanda kunci naga langit ketika dia berada di alam kaisar, kekuatan tanda kunci naga langit secara alami meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Tidak sulit bagi pria bertubuh besar dengan baju besi berwarna merah darah, yang budidayanya lebih rendah dari miliknya. Zuawan memegang segel kunci naga langit di tangan kanannya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan banteng berwarna merah darah itu. Banteng berwarna merah darah itu menjerit sedih dan terlempar ke tanah, menimbulkan awan debu. Pria berbaju besi berwarna merah darah mau tidak mau terseret oleh kekuatan yang menakutkan ini. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, seolah-olah dia adalah seekor anjing yang sedang memakan kotoran. Pria berbaju merah itu menekankan tangannya ke tanah, dan saat dia hendak bangun, sebuah kaki terulur dan menginjak tubuhnya. Pochi! Kekuatan kaki ini sungguh luar biasa. Ketika mendarat di punggung pria berbaju merah darah, dia memuntahkan setegup darah dan membenamkan wajahnya ke tanah. Meskipun energi darah pria kekar itu memancar keluar seperti letusan gunung berapi, mudah untuk melihat betapa menakutkannya energi darah pria kekar itu hanya dengan melihatnya. Meski begitu, pria berbaju besi berwarna merah darah tidak bisa berdiri di bawah kaki kanan Zouan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Melihat pemandangan lucu ini, para prajurit berbaju merah darah yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus, semuanya tercengang. Beberapa tentara bahkan menamparkan wajahnya sendiri karena mengira mereka sedang berhalusinasi. Pria berbaju besi berwarna merah darah yang telah menggunakan gerakan membunuh terkuatnya, tanduk busur banteng darah, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pemuda berwajah zombie. Dia terjatuh ke tanah. Long Tian mencibir di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan Zouan, jadi ketika pria berbaju merah darah menantang Zouan, dia tahu bahwa pria berbaju merah darah sedang mendekati kematian. Hasilnya sesuai ekspektasinya. Saya mendengar dari prajurit Anda bahwa ini adalah gerakan pembunuhan terkuat Anda. Beraninya kamu menyebut gerakan lemah seperti itu sebagai gerakan mematikan. Zouan menginjak pria berbaju merah darah. Rambut sebahunya berkibar tertiup angin, dan matanya acuh tak acuh. Dia tampak seperti seorang ahli yang tiada taranya. Pria berbaju merah darah gemetar. Meskipun dia berjuang lebih keras, perjuangannya sia-sia di bawah kaki Zouan. Apa perbedaan antara kamu, Gu Yun, dan Qian Liang? Sebelum Anda memilih yang lemah, sebaiknya Anda melatih mata Anda. Dengan itu, Zouan menggerakkan kaki kanannya dan menendang dada pria berbaju merah darah itu. Pria berbaju besi merah darah mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Dia dikirim terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Kapten. Ketika sekelompok tentara melihat pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah terbang menjauh, mereka semua bergegas mendekat dan mencoba menghentikannya agar tidak terbang menjauh. Namun, ketika para prajurit melepaskan kekuatan suci mereka dan melakukan kontak dengan pria yang mengenakan baju besi berwarna merah darah, mereka merasa seolah-olah lengan mereka ditekan ke gunung yang tidak dapat dijangkau. Kemudian, para prajurit itu melolong kesakitan dan terlempar juga. Bahkan ada beberapa sial yang lengannya langsung patah oleh kekuatan yang sangat besar akibat dampak yang menakutkan. Jeritan mereka tak henti-hentinya terdengar. Sekelompok orang terbang sekitar seratus kaki sebelum mereka mendarat di tanah. Saat mereka menyentuh tanah, seluruh lembah berdarah berguncang. Mata Long Tian berkedip saat dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan serangan Zhuowen akan begitu menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa jika dia menghadapi Zhuowen sekarang, dia tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Dia tidak akan lebih baik dari pria berbaju merah darah. Kekuatan guru semakin menakutkan, pikir Long Tian dalam hati sambil menatap sosok tak bergerak di depannya dengan perasaan campur aduk. Long Tian, ayo pergi. Zhuowen tidak peduli dengan orang-orang berbaju merah darah yang terlempar karena tendangannya. Dia maju selangkah dan keluar dari lembah berdarah. Long Tian dengan cepat mengikuti di belakang Zhuowen. Matanya seperti obor saat dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Puff! Pria berbaju besi berwarna merah darah menutupi dadanya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap kedua pria yang meninggalkan lembah berdarah. Kakinya gemetar. Adapun para prajurit berarmor darah di belakangnya, mereka semua melolong kesakitan dan menjerit tanpa henti. Dari mana datangnya kedua orang ini? Saya harus melaporkan ini kepada jenderal. Pria berbaju besi berwarna merah darah berkata dengan penuh kebencian sebelum dia terhuyung keluar dari lembah berdarah. Kabupaten Blutjade adalah ibu kota dari rumah pemurnian darah. Itu juga merupakan wilayah terbesar di seluruh mansion. Penguasa rumah pemurnian darah, Tuan Rumah Suehentian, tinggal di Kabupaten Blutjade. Ada total 99 prefektur di dataran tengah. Setiap prefektur sangatlah luas dan kekuatan master prefektur di setiap prefektur sangatlah menakutkan. Meskipun rumah pemurnian darah hanya bisa dianggap rata-rata di antara 99 rumah besar, namun kekuatan tersebut masih jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari empat domen utama. Kabupaten Blutjade sangat besar. Itu seperti binatang purba yang berjongkok. Di atas wilayah yang luas, ada sungai Blutjade yang mengambang. Seluruh wilayah dipenuhi dengan bau darah yang samar. Saat dia berjalan melalui Kabupaten Pertumpahan Darah, Zuowen hanya punya satu perasaan tentang kota kabupaten ini, yaitu kota itu sangat besar, sangat besar. Selain itu, para penggarap Emerald Blut County semuanya seperti naga dan harimau, dan aura mereka sama kuatnya dengan naga. Bahkan beberapa setengah biksu dan raja kekaisaran yang tak terkalahkan memiliki aura yang jauh lebih kuat dibandingkan para kultifator dengan level yang sama di empat wilayah lainnya. Zuowen dan Longtian berjalan-jalan di sekitar kabupaten selama setengah hari. Namun, mereka masih belum bisa menjelajahi seluruh wilayah. Dengan kehendak Zuowen yang kuat, mereka bahkan belum mencakup satu persen wilayah tersebut. Bisa dibayangkan betapa besarnya wilayah ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota manapun di empat domain utama. Setelah berjalan-jalan sebentar, Zuowen dan Longtian menemukan penginapan biasa. Mereka berencana untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka akan menanyakan tentang wilayah tengah dan bagaimana menuju ke Green Lotus Mansion. Keluarga Bi berada di Green Lotus Mansion. Zuowen telah berjanji kepada Bifang bahwa jika dia datang ke wilayah tengah, dia pasti akan mengunjungi keluarga Bi dan mengembalikan barang-barang milik Bifang. Tentu saja, jika ada sesuatu yang bisa dibantu oleh Zuowen, dia secara alami akan membantu. Jika keluarga Bi cukup kuat, dengan kekuatan Zuowen yang sedikit, membantu mereka tidak diperlukan. Namun, samar-samar dia bisa merasakan dari ingatan Bifang bahwa keluarga Bi sudah mulai menurun saat itu. Dia hanya tidak tahu apakah keluarga Bi akan terus menurun atau bangkit melawan tren setelah bertahun-tahun berlalu. Penginapan yang dipilih Zuowen dan Longtian adalah salah satu yang paling tidak mencolok di jalan. Di permukaan, penginapan itu terlihat sangat biasa, bahkan sedikit kumuh. Jauh sekali dari penginapan megah yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Namun, tempat itu jauh lebih sepi dibandingkan tempat lain. Itu cocok dengan selera Zuowen. Pada levelnya, kenyamanan tempat tinggalnya tidak banyak mempengaruhi dirinya. Dia lebih menghargai lingkungan. Jika lingkungannya tenang, meskipun di hutan belantara, Zuowen dapat tinggal di sana selama sekitar satu tahun. Meski penginapan ini agak kumuh, masih banyak seniman bela diri yang tinggal di dalamnya. Zuowen menemukan bahwa sebagian besar seniman bela diri yang masuk dan keluar dari pintu masuk memiliki budidaya yang sangat lemah. Kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah seniman bela diri Kaisar Realem. Zuowen menemukan bahkan melihat beberapa orang empire. Jenis budidaya ini mungkin dianggap baik di empat wilayah besar, namun di tempat seperti wilayah tengah, itu hanyalah tingkat keberadaan terendah. Xiaoyu, kamu bangun pagi-pagi sekali lagi. Kamu benar-benar rajin. Kerja keras membuahkan hasil. Xiaoyu, kamu harus bekerja keras. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi ahli dan menjadi terkenal di Blood Justice County. Ketika saatnya tiba, Xiaoyu akan mengalami kemajuan pesat. Kamu harus menjaga kami, saudara-saudara. Setelah para pembudidaya ini keluar dari penginapan, mereka akan menyambut sosok yang agak halus di pintu masuk penginapan dengan penuh antusias dan perhatian. Tatapan Zuowen melewati para penggarap ini dan mendarat pada sosok halus itu. Sosoknya agak mungil, setengah kepala lebih pendek dari Zuowen. Ia mengenakan pakaian tua dan longgar. Pakaian ini adalah pakaian pria dewasa biasa. Namun, pada sosok mungilnya, itu seperti jubah longgar. Sangat kontras. Sosok itu berambut pendek dan berwajah halus. Usianya 17 atau 18 tahun dan tampak seperti pria tampan yang berdiri dengan tenang. 1607. Gadis itu masih muda, tetapi karena dia mengenakan pakaian pria dewasa, jika tidak diperhatikan dengan cermat, mereka mungkin mengira dia adalah anak laki-laki yang lembut dan cantik. Tentu saja gadis itu tidak sengaja berdandan seperti laki-laki. Dia hanya mengenakan pakaian pria dewasa. Gadis itu duduk bersila di pintu masuk penginapan, bernapas dengan tenang. Kekuatan bintang samar-samar terlihat di sekujur tubuhnya. Dengan kultifasi Zuowen, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kultifasi gadis itu telah mencapai puncak alam Kaisar Langit ke-6. Dia tidak jauh dari alam Kaisar Langit ke-7. Dari para penggarap yang keluar dari penginapan, terlihat bahwa gadis dihadapan mereka adalah pengelola atau pemilik penginapan tersebut. Menghadapi banyak penggarap di penginapan, gadis itu tersenyum tipis dan dengan sopan menjawabnya satu per satu. Matanya dipenuhi dengan tekat. Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk tinggal? Penginapan yang didirikan oleh Xiaoyu dan kakeknya adalah penginapan paling masuk akal dan termurah di seluruh Blutjade County. Kalian berdua benar-benar datang ke tempat yang tepat. Penggarap keluar dari penginapan dalam kelompok berdua atau bertiga, mengobrol dan tertawa. Ketika mereka melewati Zhuowen dan Longtian, seorang kultifator tua tersenyum ramah pada mereka berdua dan berkata, ayo pergi. Dalam kata-katanya, tentu saja tidak ada kekurangan pujian untuk penginapan ini. Menurutnya, sejak Zhuowen dan Longtian datang ke sini, mereka mungkin mirip dengan mereka. Budidaya mereka tidak tinggi dan mereka tidak memiliki cukup batu roh untuk membeli penginapan mewah di Blutjade County. Oleh karena itu, mereka datang ke penginapan ini. Ekspresi aneh muncul di mata Zhuowen ketika dia melihat sekelompok kultifator yang memiliki senyum ramah di wajah mereka. Di dunia kultifator, Zhuowen telah berjuang selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dunia kultifator itu kejam dan yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum ramah di wajah seorang kultifator. Bisa dibilang begitu, Zhuowen berkata dengan ambigu. Kultifator yang lebih tua tidak keberatan dengan nada acuh-ta'acuh Zhuowen. Dia memberi Zhuowen pengenalan singkat tentang penginapan tersebut, dan nada suaranya menunjukkan bahwa dia merekomendasikan mereka berdua untuk check-in. Setelah itu, dia pergi. Selamat datang di penginapan perdamaian. Ketika Zhuowen dan Long Tian tiba di pintu masuk penginapan, gadis itu membuka mata indahnya dan mengukur Zhuowen dan Long Tian sebelum tersenyum. Tatapan Zhuowen tertuju pada gadis itu. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda punya pertanyaan? Gadis itu juga memperhatikan tingkah aneh Zhuowen dan mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa, siapkan dua kamar untuk kita berdua. Kita akan tinggal di sini sebentar. Zhuowen berkata dengan tenang. Baiklah, kalian berdua, tolong ikuti aku. Gadis itu menganggup dan melompat turun, memimpin Zhuowen dan Long Tian ke dalam penginapan. Di meja depan penginapan berdiri seorang lelaki tua berambut putih yang ramah. Ketika dia melihat gadis itu membawa Zhuowen dan Long Tian masuk, dia buru-buru menyapa mereka sambil tersenyum. Selamat datang di penginapan kami, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Kakek, karena mereka berdua ingin tinggal di sini, kita harus punya beberapa kamar kosong, kan? Gadis itu tersenyum manis. Orang tua berambut putih itu mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan seikat kunci. Dia mengeluarkan dua kunci dengan nomor dan menyerahkannya kepada gadis itu. Kamar 67 dan 68 masih kosong. Pemilik penginapan, bagaimana kita menghitung tarif kamar? Zhuowen bertanya sambil tersenyum. Pembayaran bulanan lebih murah daripada pembayaran harian. Pembayaran harian adalah lima batu spiritual tingkat rendah per hari. Pembayaran bulanan hanya 120 batu spiritual tingkat rendah, yang mana 30 batu spiritual tingkat rendah lebih murah daripada pembayaran harian. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Mata Zhuowen berkedip. Ia sedikit terkejut dengan murahnya harga penginapan ini. Dia tahu harga penginapan lain. Kebanyakan harganya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih mahal daripada piece in ini. 120 batu roh tingkat rendah sebulan bukanlah jumlah yang banyak bagi seorang seniman bela diri dalam waktu singkat. Namun, seniman bela diri tidak tahu kapan mereka berkultivasi. Mereka mungkin berkultivasi selama satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun atau bahkan seratus tahun. Berkultivasi di sebuah penginapan untuk jangka waktu yang lama adalah sejumlah besar uang bagi pejuang biasa. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membeli batu spiritual sebanyak itu. Oleh karena itu, para pejuang yang tinggal di penginapan akan keluar untuk mendapatkan batu spiritual sesekali. Alasan utama mengapa penginapan Blut Azuray County begitu penting adalah karena mereka tidak bisa tinggal di jalanan Blut Azuray County. Pada malam hari, penjaga rumah pemurnian darah akan berpatroli di jalanan. Jika mereka ditemukan berkeliaran di luar pada tengah malam, mereka akan diusir dari Blut Azuray County atau dipenjarakan. Oleh karena itu, jumlah penginapan di Blut Azuray County jauh lebih banyak dibandingkan toko lainnya. Lagi pula, sebagian besar pejuang tidak memiliki daerah pemukiman di Blut Azuray County. Harga tempat tinggal di Blut Azuray County sangat mahal. Itu akan dengan mudah menghabiskan ribuan atau puluhan ribu batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan Zuawan tidak mampu membeli batu spiritual sebanyak itu. Kalau begitu, ayo kita lakukan pembayaran bulanan. Setelah Zuawan menyerahkan 240 batu roh tingkat rendah, dia dibawa ke atas oleh gadis itu. Sekarang, Zuawan tidak terburu-buru meninggalkan kabupaten Blut Azuray. Dia berencana untuk terlebih dahulu memahami rute spesifik dari rumah pemurnian darah ke rumah teratai hijau sebelum berangkat. Lagi pula, dia tidak mengenal wilayah tengah. Jika dia pergi dalam keadaan linglung, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah memasuki ruang tamu, gadis bernama Xiaoyu secara singkat memperkenalkan fasilitas kamar dan kemudian meninggalkan kamar. Tentu saja, perkenalan Xiaoyu tidak berguna bagi Zuawan dan Longtian karena ruangannya sangat sederhana. Di dalam kamar, selain tempat tidur, terdapat meja tua, bangku tua, dan lampu minyak yang belum padam. Tuanku, caramu memandang gadis itu sedikit berbeda. Apakah ada yang salah dengannya? Longtian tiba-tiba bertanya. Bukannya ada masalah dengan gadis ini. Hanya saja fisik gadis ini agak aneh. Dia jelas perempuan, tapi sebenarnya aku merasakan energi yang-yang sangat berkobar di tubuhnya. Namun, perasaan ini menghilang dalam sekejap. Mungkin aku salah. Zuowen menggelengkan kepalanya. Longtian menganggup dan menanggupkan tinjunya ke arah Zuawan sebelum kembali ke kamarnya. Zuawan perlahan duduk di tepi tempat tidur. Matanya berkedip saat dia bergumam, aku akan menyerap ingatan senior Bifang tentang rumah pemurnian darah dan rumah teratai hijau. Akan lebih nyaman jika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, Zuowen perlahan menutup matanya dan kesadarannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, Zuowen juga menyerahkan materi untuk bubur tempering tubuh petir emas kepada Cheng Huang. Bagaimanapun, Cheng Huang ahli dalam alkimia dan tahu lebih banyak daripada Zuowen. Di pavilion yang sangat besar dan mewah di Blutjade County, seorang pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah sedang duduk di atas meja besar. Dia mengenakan armor darah binatang eksotis yang megah. Aura pria berambut merah darah dan bermata merah darah itu sangat kuat. Gelombang kidarah yang pekat melonjak dan meletus dari tubuh pria itu. Kidarah melonjak dan berubah menjadi binatang buas, memenuhi seluruh aula dengan aura buas dan ganas. Seorang pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah berlutut di tanah dengan satu lutut. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Di aula ini, Safageki berwarna merah darah yang menakutkan yang ada di mana-mana mengejutkan pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah. Pria berotot yang mengenakan baju besi berwarna merah darah ini tidak lain adalah kapten yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi Kamu bilang kelompokmu di lembah aliran darah semuanya dikalahkan oleh satu orang. Anda bahkan diinjak-injak. Pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah duduk di depan meja dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah berkedip dan tubuhnya bergetar. Dia tersenyum dengan susah payah dan berkata, Tuan, kekuatan orang itu terlalu kuat. Dia jelas jauh melampaui alam suci yang mendalam. Orang ini mungkin adalah alam suci yang mendalam murni atau bahkan orang suci alam suci yang terfragmentasi. Pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Tuan, itu benar. Kalau tidak, kelompok kita tidak akan dipukuli habis-habisan oleh orang ini. Tuan, orang ini begitu sombong dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada rumah pemurnian darah kita. Bukankah menurut Anda kita haruskah menghukumnya? Pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata sambil tersenyum paksa. Dari mana asal usul orang ini? Pria berambut merah darah dan bermata merah darah bertanya dengan tenang. Mata pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah itu berkedip-kedip dan tersenyum canggung. Ini, orang ini tidak mengatakannya dan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu bahkan tidak tahu asal usulnya. Kamu hanya sekumpulan sampah. Pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah perlahan berdiri. Tiba-tiba, ki darah di aula melonjak seperti naga yang mengaum. Poci. Pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah itu menjadi pucat. Di bawah tekanan ki darah, dia terjatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Dia sangat ketakutan. Dia tahu betul betapa kejam dan menakutkannya tuan di depannya. Meskipun dia sudah lama tidak menjabat, kekuatannya membuat banyak jenderal lain di Blutjade County ketakutan dan ketakutan. Jenderal baru di depannya dikatakan sebagai seorang jenius yang memenuhi syarat untuk menantang posisi jenderal nomor satu di Blutjade County. Selain itu, dia adalah eksistensi yang sangat kejam. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia bahkan bisa membunuh bawahannya. Pergilah dan cari tahu di mana orang itu berada. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, kamu bisa membawa kepalamu sendiri kepadaku. Pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah melambaikan tangan kanannya dan kidarah di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan terserap ke telapak tangannya. Ya, ya, terima kasih tuan. Pria berotot dengan baju besi berwarna merah darah berulang kali melakukan koutou dan kemudian meninggalkan Aula dengan ketakutan. Dia juga berasal dari empat wilayah besar. Jika orang itu adalah orang itu, dia mungkin sudah menjadi orang suci sekarang. Saya hanya tidak tahu tingkat kultifasinya telah mencapai apa. Pria dengan rambut merah darah dan mata merah darah perlahan keluar dari Aula. Embusan angin meniup rambut merah darahnya dan memperlihatkan wajah tampannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memandangi terik matahari di langit. Ada tatapan rumit dan nostalgia di matanya. Di malam hari, Zuawan perlahan membuka matanya. Ada cahaya terang di matanya, tapi dia tersenyum pahit dan berkata, ternyata hubungan antara rumah pemurnian darah dan rumah teratai hijau sangat buruk pada saat itu. Kedua istana tidak saling menghubungi selama ribuan tahun. Bertahun-tahun, jadi tidak ada formasi transportasi antara kedua istana. 1608 Dalam ingatan Bifang, meskipun ada beberapa susunan teleportasi di rumah pemurnian darah, tidak ada satupun yang mengarah ke rumah teratai hijau atau bahkan rumah teratai hijau di dekatnya. Adapun apakah ada metode lain, ingatan Bifang tidak menyebutkannya. Lagipula, wilayah tengah sangat besar dan Bifang tidak mungkin ada di setiap rumah. Secara kebetulan, rumah pemurnian darah adalah rumah yang tidak dikenal oleh Bifang. Sambil menghela nafas ringan, Zua Wen duduk. Dia tahu bahwa jika dia ingin menemukan rute yang cocok, dia harus keluar dan bertanya kepada seseorang. Setelah memanggil Long Tian, mereka berdua keluar dari penginapan. Ketika mereka sampai di pintu masuk, gadis bernama Xiaoyu masih bermeditasi dengan kaki bersilah. Zua Wen sedikit mengangguk. Persyaratan Xiaoyu untuk dirinya sendiri sangat keras. Kapanpun dia punya waktu, dia akan menghabiskannya untuk berkultivasi. Meskipun Zua Wen tidak tahu mengapa Xiaoyu begitu keras dalam berkultivasi, Zua Wen menghargai kultivator semacam ini yang dapat menutupi kekurangan bakatnya melalui kerja keras. Bakat bukanlah sesuatu yang dimiliki semua kultivator. Hal semacam ini sudah ditakdirkan oleh surga dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, beberapa orang terlahir jenius. Hanya dengan berkultivasi secara santai, mereka dapat meningkatkan kultivasinya hingga membutuhkan waktu lama bagi seorang kultivator biasa untuk berkultivasi. Langit memang tidak adil, tapi nasib seseorang ada di tangannya sendiri. Jika bakat seseorang tidak cukup baik dan tidak tahu cara bekerja keras, maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaki puncak. Adapun seseorang seperti Xiaoyu, bakatnya mungkin tidak sebanding dengan para jenius yang mengerikan itu, tetapi jika dia bekerja keras dalam budidayanya, akan ada suatu hari ketika dia akan mendapatkan hasil panennya sendiri. Kalian berdua hanya tinggal di sini selama sehari dan sudah keluar. Xiaoyu perlahan membuka mata indahnya dan menatap Xiaoyu dan Long Tian dengan heran. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Xiaoyu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, kalian berdua membuang-buang batu roh seperti ini. Kalian berdua sudah membayar cicilan bulanan, jadi kalian bisa berkultivasi selama sebulan sebelum keluar. Dengan cara ini, kalian tidak akan menyanyiakan batu roh dan tidak akan menunda kultifasimu. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Mendengar kata-kata mencelah Xiaoyu, tatapan Long Tian sedikit aneh. Jika Xiaoyu mengetahui kultifasi mereka, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ketika Long Tian ingin mengingatkannya, Zhuawan mengangkat tangannya untuk menghentikan Long Tian. Dia tersenyum pada Xiaoyu dan berkata, Nona Xiaoyu benar. Namun, masalah ini sangat penting bagi kita berdua, jadi kita harus keluar dan melakukannya. Xiaoyu mengerutkan kening dan menghela nafas, karena itu masalahnya, kamu boleh pergi. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Berkultifasi tidaklah mudah, waktu sangat berharga bagi kami para kultifator. Zhuawan tersenyum. Dengan kultifasinya, dia bisa sepenuhnya mengabaikan pengingat Xiaoyu. Namun, ini adalah niat baik pihak yang terakhir. Zhuawan secara alami tidak akan mengeksposnya, dia juga tidak akan memamerkan kultifasinya. Setelah Zhuawan dan Long Tian pergi, Xiaoyu menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, aura mereka berdua tidak kuat. Mereka berada di sekitar alam kaisar tingkat rendah. Di daerah keadilan darah ini, mereka bisa jadi dianggap sebagai tingkat keberadaan terendah. Mereka sebenarnya tidak bekerja keras untuk mengolahnya, huh. Karena Zhuawan dan Long Tian telah menyembunyikan sebagian besar aura mereka, Xiaoyu dapat merasakan bahwa aura mereka setara dengan kultifator kaisar realem tingkat rendah. Setelah meninggalkan Pi Xin, Zhuawan berjalan di jalanan sementara Long Tian dengan hormat mengikuti di belakangnya. Zhuawan dan Long Tian berjalan-jalan di sekitar Blood Justice County selama setengah hari. Kali ini, kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah bertanya-tanya dalam waktu lama, Zhuawan dan Long Tian tidak berhasil mendapatkan informasi berharga apapun. Di Blood Justice County, sebagian besar petani berada di posisi terbawah. Banyak dari mereka bahkan belum pernah meninggalkan rumah pemurnian darah. Itu seperti orang buta yang mencoba menemukan jalan menuju Green Lotus Mansion dari orang-orang ini. Tuanku, para kultifator biasa mungkin tidak tahu bagaimana menuju ke rumah teratai hijau. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan membuang-buang waktu. Long Tian berkata tanpa daya. Dikatakan bahwa tuan rumah dari rumah pemurnian darah bernama Suehentian. Sebagai tuan rumah, saya khawatir dia pasti mengetahui jalan spesifik menuju rumah teratai hijau. Zhuawan berkata sambil mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam terfokus pada pusat Blood Justice County, di mana sebuah bangunan besar berwarna merah darah berada. Bangunan berwarna merah darah itu berbentuk seperti binatang raksasa purba. Ada banyak tanduk berwarna merah darah yang menonjol dari permukaannya. Itu terlihat sangat ganas. Bangunan berwarna merah darah itu adalah rumah dari tuan rumah dari rumah pemurnian darah, Suehentian. Di Blood Justice County, itu adalah bangunan besar yang dikagumi semua orang. Tuanku, apakah Anda berencana menerobos masuk ke rumah Suehentian? Long Tian bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Meskipun Long Tian tidak tahu banyak tentang wilayah tengah, dia tahu bahwa penguasa istana dari 99 rumah besar di wilayah tengah semuanya sangat kuat. Kekuatan Suehentian, penguasa rumah dari rumah pemurnian darah, dianggap rata-rata di antara 99 penguasa rumah. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai alam suci penentang surga. Terlebih lagi, Suehentian telah muncul dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ahli alam suci penentang surga biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli alam suci penentang surga biasa. Meskipun Zhuowen kuat, Long Tian masih tidak berpikir bahwa Zhuowen akan menandingi Suehentian. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi penguasa istana menjadi biasa-biasa saja dan sederhana? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Tuanku, Long Tian berkata dengan beberapa keraguan. Jika kamu menjadi jenderal dari rumah pemurnian darah dan menjadi senior di rumah pemurnian darah, kamu akan dapat memasuki rumah Suehentian. Pada saat itu, kamu seharusnya dapat mengetahui beberapa rahasia tentang rumah teratai hijau, kata Zhuowen. Mata Long Tian berbinar. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terjadi keributan. Kemudian, langkah kaki yang padat dan teratur terdengar dari sudut depan. Langkah kaki itu seperti logam yang menginjak tanah. Renyah dan enak didengar. Bahkan ada sedikit nada logam di suaranya. Para penggarap di kedua sisi jalan memberi jalan. Segera setelah itu, sekelompok tentara lapis baja yang agresif muncul dari sudut. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berotot dengan baju besi lapis baja. Orang ini lagi. Mata Long Tian terfokus pada pria berotot yang mengenakan baju besi darah. Ekspresinya langsung menjadi agak suram. Dia secara alami mengenali pria berotot yang mengenakan baju besi darah ini. Dia adalah kaptennya saat mereka pertama kali tiba di lembah aliran darah kemarin. Akhirnya aku menemukanmu. Mata pria berotot yang mengenakan armor darah itu berkilat. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin kelompok tentara lapis baja di depan Zua Wen dan Long Tian. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini prajurit elit dari Blut General Pavilion? Mengapa mereka dibawa keluar? Keduanya tidak akan beruntung. Aku ingin tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap pavilion jenderal darah. Tidak disangka pavilion umum darah akan mengirimkan pasukan elit mereka untuk mengepung mereka. Para pejuang yang semula menghindari kedua sisi jalan mulai berdiskusi dengan penuh semangat saat melihat pemandangan ini. Mata mereka berkedip saat mereka berkomentar sembarangan. Jenderal darah dari pavilion umum darah sangat terkenal di Kabupaten Blut Jade. Apalagi jenderal darah ini telah mengalahkan jenderal lainnya tidak lama setelah ia menjadi jenderal. Momentumnya sebanding dengan jenderal nomor satu dan dia bisa dianggap sebagai tokoh berpengaruh di Blut Jade County. Pasukan elit pavilion umum darah juga sangat mudah dikenali. Mereka yang mengenakan baju besi berwarna darah adalah prajurit dari pavilion umum darah. Tatapan Zwawan acuh-ta'acuh ketika dia menatap pria berotot yang mengenakan baju besi darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apa kamu tidak tahu itu? Atau apakah terakhir kali aku bersikap terlalu lunak padamu dan kamu ingin menjadi lumpuh sebelum kamu puas? Pria berotot dengan tatapan berarmor darah itu berubah dingin saat dia tanpa sadar mundur selangkah, ekspresi ketakutan masih terlihat di wajahnya. Adegan dia dikirim terbang dengan satu pukulan dari pemuda di depannya di lembah aliran darah masih jelas dalam pikirannya. Dia memahami dengan jelas bahwa pemuda sebelum dia dapat membunuhnya jika dia mau. Namun, jika dia tidak menyelesaikan misi yang diberikan oleh Jenderal Darah, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Pavilion Jenderal Darah kami, Tuan Jenderal Darah, ingin bertemu dengan Anda. Apakah perlu mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk menemui saya? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Huh, ini adalah pasukan elit dari Bluth General Pavilion. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkanku sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ria berotot yang mengenakan armor darah melirik ke arah pasukan elit di belakangnya. Dia sepertinya mendapatkan banyak keberanian saat dia berbicara dengan suara gemetar. Apakah begitu? Zuowen tersenyum dan maju selangkah. Hembusan angin naik dari kakinya dan membubung ke langit. Gemuruh. Dengan satu langkah, retakan padat mulai muncul di tanah di bawah kakinya. Retakan ini bersilangan dan menutupi tanah. Ria berotot yang mengenakan armor darah itu menyipitkan matanya saat dia menatap pemuda yang telah melangkah maju. Saat ini, aura pemuda telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seseorang saat ini, tetapi sebuah gunung tinggi yang hanya bisa dia lihat ke atas. Retak-retak-retak. Zuawan tiba-tiba mengambil langkah kedua. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Retakan di tanah bahkan lebih mengerikan lagi, hampir menyebar ke seluruh jalan. Buk-buk-buk. Zuawan maju delapan langkah berturut-turut. Auranya meningkat di setiap langkah. Saat dia mengambil langkah terakhir, dia sudah berada tiga meter dari pria berotot yang mengenakan armor darah. Saat aura Zuawan mencapai puncaknya, seluruh jalan mulai bergetar hebat. Kemudian, tanahnya retak seluruhnya. Bangunan di kedua sisi runtuh berkeping-keping. Di jalan raya, banyak petani yang lari seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, meninggalkan jalan ini jauh sekali. Kaki pria berotot yang mengenakan armor darah itu bergetar. Dia benar-benar berlutut di tanah dengan bunyi celepuk. Di bawah aura menakutkan ini, para prajurit di belakangnya bahkan tidak bisa menegakkan punggung mereka. Seolah-olah ada gunung yang sangat berat menekan mereka. Kamu, kamu, berapa tingkat kultifasimu? Bagaimana Anda bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Pria berotot yang mengenakan armor darah berteriak kaget. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyesali karena dia terburu-buru menemukan iblis ini di depannya. Dia seharusnya menunggu jenderal darah datang sebelum menyerang. 1609 Berlutut Suara Zuawan bagaikan kekuatan surga saat auranya tiba-tiba berubah. Bagaikan sebuah gunung, ia dengan kejam menekan pria berotot dan prajurit berarmor darah di belakangnya. Celepuk Celepuk Pria berotot itu memuntahkan setegup darah. Kakinya gemetar saat dia langsung berlutut di tanah. Tentu saja, para prajurit berarmor darah di belakangnya tidak luput karena mereka semua berlutut di tanah. Desis Pemandangan ini menyebabkan banyak penggarap di sekitarnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Pasukan elit pavilion umum darah sebenarnya tidak mampu menahan aura orang ini dan telah berlutut. Seberapa menakutkankah orang ini? Long Tian menatap punggung Zuawan. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan para penonton. Kekuatan Zuawan agak melebihi ekspektasinya. Kamu bilang jenderal darah dari pavilion umum darah ingin bertemu denganku. Apakah Anda berencana untuk menangkap saya? Zuawan menatap pria berotot yang mengenakan baju besi berlumuran darah dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pria berotot dengan armor-berarmor darah itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Namun, diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Orang ini terlalu kuat. Dia mungkin dekat dengan jenderal darah dari pavilion umum darah. Astaga! Aura berdarah yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atas reruntuhan jalan. Aura berdarah ini berubah menjadi naga besar dan menukik ke arah Zuawan. Zuawan tiba-tiba melontarkan pukulan. Sein energi tercurah seperti air terjun, menyebabkan udara di sekitarnya mengalir terbalik dan ruang hancur. Saat pukulan ini mendarat di naga tersebut, gelombang kejut berbentuk cincin meletus, menyebabkan seluruh jalan bergetar hebat. Zuawan mundur beberapa kaki. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilangkan dampak tabrakan tersebut. Dia berdiri tegak saat angin bersiul. Rambut panjang dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Mata Zuawan menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria dengan rambut dan mata berwarna merah darah di langit. Dia menginjak aura berdarah yang tak ada habisnya saat dia berjalan mendekat. Naga sebelumnya dibentuk oleh aura berdarah di sekitar pria ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Umum. Saat Zuawan mundur, aura mengerikan di tubuhnya benar-benar runtuh. Lami mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka berdiri dan menatap penuh semangat pada pria berambut darah yang sedang berjalan di udara. Pria dengan rambut dan mata berwarna merah darah mendarat di depan pria berarmor merah dan yang lainnya. Dia menganggup lembut sebelum pandangannya tertuju pada Zuawan dan Long Tian. Dia berkata dengan acu tak acu, kalian berdua berasal dari empat wilayah utama. Zuawan menatap pria berambut merah dan bermata merah itu dengan cara yang aneh. Dia tidak menjawab pertanyaan pria itu secara langsung. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam hati. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di kediaman pemurnian darah. Sepertinya dia kembali ke dataran tengah. Keheningan Zuawan menyebabkan pria berambut darah dan bermata darah itu menjadi agak tidak senang. Dia sedikit mengernyit dan saat dia hendak menyerang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia dengan hati-hati mengukur Zuawan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alisnya berkerut saat dia menunjukkan ekspresi merenung. Kami berdua memang dari empat wilayah besar. Kalau tidak ada yang lain, kami berangkat dulu, kata Zuawan acuh-ta'acuh. Dia berencana pergi bersama Long Tian. Tunggu. Pria berambut merah itu tiba-tiba memanggil Zuawan dan Zuawan menoleh ke pria berambut merah itu dan berkata, bolehkah saya tahu saran apa yang Anda miliki untuk saya, Jenderal? Seulas senyuman muncul di sudut mulut pria itu, saudaraku, kenapa kamu tidak pergi ke pavilion umum darahku? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tentu saja, untuk meyakinkanmu akan ketulusanku. Dengan itu, pria itu menyeringai. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pria berambut merah di belakangnya. Jenderal, tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria berambut merah itu tidak mengira pria itu akan bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan merontah. Retakan. Pria berambut merah tua itu tersenyum kejam sambil mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Seketika, pria berambut merah itu mengeluarkan teriakan nyaring saat dia meledak menjadi kabut berdarah di bawah kekuatan besar dari pria berambut merah. Kabut darah tersedot ke dalam tubuh pria berambut merah itu seperti magnet. Pria berambut merah itu menunjukkan ekspresi senang. Adegan ini mengejutkan banyak prajurit di sekitarnya. Tubuh mereka gemetar, bahkan ada yang bersembunyi jauh karena ketakutan. Jenderal darah terkenal di Blut Azuray County. Dia kejam terhadap rakyatnya sendiri dan musuh-musuhnya. Pasukan elit di belakang pavilion jenderal darah semuanya tampak tenang, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan perilaku kejam jenderal darah. Anggaplah ini sebagai permintaan maafmu, saudaraku. Sekarang aku sudah cukup tulus, aku bertanya-tanya apakah kamu bisa setulus aku. Jenderal darah itu menyeringai. Zuawen tersenyum dan berkata, karena jenderal darah sangat antusias, saya tidak akan merusak kesenangannya. Haha, saudaraku, kamu benar-benar berterus terang. Ikut denganku. Jenderal darah tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Para prajurit lapis baja merah di belakangnya mundur, dan jenderal darah memberi isyarat mengundang kepada Zuawen. Zuawen tersenyum dan mengikuti dengan tenang bersama Long Tian. Mengerikan. Siapakah kedua orang ini? Bagaimana mereka bisa membuat jenderal darah memperlakukan mereka dengan sopan? Jenderal darah harusnya sangat sopan karena kekuatan pemuda itu. Baru saja, aura pemuda itu saja yang menyebabkan seluruh jalan runtuh. Setidaknya dia haruslah seorang sage besar atau lebih tinggi untuk bisa melakukan itu. Ketika Zuawen pergi bersama jenderal darah, para prajurit yang bersembunyi jauh semua bergegas kembali ke jalan yang telah berubah menjadi reruntuhan, menghela nafas tanpa henti. Seorang gadis berpakaian dewasa berlari sepanjang jalan dan mendarat di tepi jalan yang hancur. Dia langsung tercengang. Baru saja, dia tertarik oleh suara kehancuran yang mengerikan dan bergegas keluar dari pintu penginapan karena penasaran. Seluruh jalan runtuh dalam sekejap. Kekuatan penghancur macam apa yang bisa melakukan hal itu? Bagaimanapun, bangunan di Blut Azurekaunti tidak dibangun dengan batu bata dan ubin biasa. Bangunan-bangunan ini sangat tangguh. Bahkan gadis itu, yang berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat menengah, tidak dapat menghancurkan salah satu batu bata dan ubin bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan pemuda berwajah zombie itu sangat menakutkan. Hanya momentumnya saja yang menghancurkan seluruh jalan. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku khawatir aku juga akan diperlakukan dengan sopan oleh jenderal darah yang terkenal itu. Gadis itu mendengar diskusi di sekitarnya. Dia terkejut dan memikirkan dua orang yang keluar. Bukankah salah satu dari mereka berwajah zombie? Mungkinkah itu dia? Gadis itu sedikit linglung. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika orang itu benar-benar kuat, bagaimana dia bisa menyukai pisin? Saya berpikir terlalu banyak. Memikirkan hal ini, gadis itu menertawakan dirinya sendiri dan meninggalkan jalan. Tapi ketika dia pergi, dia melihat ke jalan yang hancur dari waktu ke waktu, matanya yang indah penuh rasa iri dan keinginan. Betapa hebatnya jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dengan begitu, dia mungkin bisa membalaskan dendam orang tuanya. Di pavilion umum darah, di pavilion yang agak terpencil, jenderal darah melihat kekejauhan dengan tangan di belakang punggung, tidak memucapkan sepatah katapun. Zuo Wen berdiri diam di belakangnya bersama Long Tian, menatap jenderal darah di depannya dengan tenang. Setelah sekian lama, jenderal darah perlahan berbalik. Dia memandang Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zuo, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Kultivasi Anda telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar mengejutkan saya. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Jenderal darah tertawa dan berkata, sepertinya Anda memang Saudara Zuo. Bagaimana saya mengenali Anda? Ini terutama karena aura Anda. Meski auramu sangat tersembunyi, aku masih bisa mengenalinya. Bagaimanapun, kita telah bersama siang dan malam. Selain jiwa nagamu, akulah yang paling akrab dengan auramu. Long Tian memandang jenderal darah dan Zuo Wen dengan heran. Dia tidak menyangka mereka adalah kenalan lama. Dari percakapan mereka, dia tahu bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Zuo Wen merenung sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, begitu. Pantas saja kamu bisa mengenaliku. Namun, aku tidak menyangka kamu akan datang ke wilayah tengah dan menjadi jenderal rumah pemurnian darah setelah meninggalkan peti mati hijau penyegel iblis. Apakah aku benar? Setan darah. Saya awalnya adalah makhluk dari wilayah tengah dan pernah menjadi anggota rumah pemurnian darah. Setelah Anda melepaskan saya, saya mengikuti rute saat itu dan menemukan titik teleportasi dari rumah pemurnian darah. Akhirnya, saya sampai di rumah pemurnian darah. Jika saya tidak memiliki informasi kontak beberapa orang tua, saya khawatir kultivasi saya tidak akan pulih secepat itu. Setan darah menyeringai. Zuo Wen tampak serius. Pada saat ini, aura Blood Demon jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya telah mencapai tingkat alam suci langit matahari. Terlebih lagi, Blood Demon adalah makhluk Saint Level Kuno. Kekuatan bertarungnya secara alami jauh lebih kuat daripada prajurit pada level yang sama. Jika Zuo Wen harus menghadapi Blood Demon, dia perlu menggunakan tubuhnya, yang mengembangkan fisiknya, untuk menekan Blood Demon di depannya. Kamu seharusnya mengenaliku setelah melihatku, kan? Anda pasti mengundang saya ke pavilion umum darah Anda karena suatu alasan, bukan? Bicaralah, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Blood Demon terkekeh dan berkata, saya suka bekerja sama dengan orang pintar. Berbicara tentang ini, mata Blood Demon berubah menjadi serius dan dia melanjutkan, saya tidak tahu apakah Anda mengetahui hirarki rumah pemurnian darah. Rumah pemurnian darah dibagi menjadi empat tingkat. Tingkat pertama adalah penguasa rumah dari rumah pemurnian darah, Sue Hentian. Dia adalah orang terkuat di rumah pemurnian darah. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam suci penentang surga. Lebih penting lagi, dia memiliki orang suci abadi senjata. Oleh karena itu, meskipun dia belum mencapai alam suci abadi, dia dapat menduduki posisi penguasa istana. Sue Hentian memiliki senjata suci abadi. Blood Demon melirik ke arah Sue Hentian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, senjata suci abadi juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Mereka adalah senjata suci abadi duniawi, senjata suci abadi surgawi, dan senjata suci abadi sejati. 1610. Senjata suci abadi duniawi. Sue Hentian terkejut, tidak heran Sue Hentian bisa menjadi penguasa istana pemurnian darah ketika dia masih berada di tahap malaikat penentang surga. Dia memiliki senjata suci abadi duniawi. Senjata suci surgawi jauh lebih menakutkan daripada senjata suci yang diangkat. Meskipun Sue Hentian bukanlah seorang Celestial Saint dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari Airpli Immortal Saint Weapon, senjata itu masih jauh lebih mengerikan daripada Ascended Saint Weapon. Tingkat kedua adalah Panglima Tertinggi. Dia memegang stempel Panglima Tertinggi dan mengendalikan lusinan kabupaten dan jutaan tentara. Tingkat ketiga adalah Jenderal, yang merupakan posisi saya saat ini. Seorang Jenderal hanya dapat mengendalikan satu daerah dan ratusan ribu pasukan. Dia harus mendengarkan perintah Panglima. Saya Jenderal di tingkat ketiga. Tingkat keempat adalah Panglima. Panglima adalah Wakil Jenderal. Dia dapat mengendalikan puluhan ribu pasukan di bawah Komando Jenderal, tetapi dia harus mematuhi perintah Jenderal. Ketika dia berbicara di sini, Iblis darah itu menatap ke arah Zhuowen dengan mata menyala-nyala dan berkata, Saudara Zhuowen, saya dapat merasakan bahwa meskipun tingkat kultifasimu hanya berada di alam suci penghancur, kekuatanmu pasti berada di atas tingkat kultifasimu. Jika aku, aku tidak salah. Kekuatanmu sebanding dengan alam suci yin surgawi, kan? Zhuowen tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Suemo tidak peduli dengan sikap Zhuowen dan melanjutkan, pertempuran sebelumnya untuk menaklukkan prefektur terdekat sangatlah tragis. Hal ini mengakibatkan kematian dua Panglima tertinggi yang berpangkat lebih rendah. Kali ini, Tuan Rumah Suehentian telah mengeluarkan dekret untuk memanggil semua jenderal dan Panglima Rumah Pemurnian Darah ke Kabupaten Blutjade. Ia berencana memilih dua Panglima baru untuk mengisi dua posisi Panglima yang kosong. Pada titik ini, Blutsiker menatap Zhuowen dengan tatapan membara. Zhuowen menyipitkan matanya. Karena Suemo sudah banyak bicara, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan Suemo. Mungkin, Suemo ingin Zhuowen membantunya memperjuangkan posisi Panglima tertinggi. Zhuowen memandang Suemo dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Blutdemon tersenyum dan berkata, Saudara Zhuow, jangan khawatir. Jika kamu membantuku kali ini, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi orang-orang dari keluarga Ichevire juga mencarimu. Sepertinya orang yang memberi perintah adalah Tuan Muda Keluarga Ichevire, Jiang Bin Han. Mendengar ini, tatapan Zhuowen menjadi dingin. Tuan Muda Keluarga Es Api itu memang sedang mencari keberadaannya. Untungnya, dia sudah menggunakan teknik seratus transformasi untuk mengubah penampilannya sebelum memasuki sembilan meter Grand Array. Kalau tidak, dia akan menjadi sasaran keluarga Ichevire saat dia memasuki rumah pemurnian darah. Apakah kamu akan menggunakan ini untuk mengancamku? Zhuowen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Blutdemon dengan niat membunuh di matanya. Melihat niat membunuh di mata Zhuowen, tubuh Blutseeker bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat mata Zhuowen yang dipenuhi niat membunuh, dia merasakan jantungnya bergetar. Meskipun Zhuowen memiliki banyak kartu truf, tingkat budidayanya terlalu rendah. Sebenarnya aku takut dengan tatapannya. Blutdemon menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Setelah sadar kembali, Blutdemon menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zhuow, kamu salah. Kita telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu karena ini? Lagi pula, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu pikir aku akan menyakiti pembantuku? Lagi pula, jika aku mendapatkan posisi komandan, aku akan bisa memasuki kolam dewa pemurnian darah satu kali. Aku bahkan bisa membawa serta pembantuku. Kolam dewa pemurnian darah. Zhuowen bertanya dengan ragu. Blutdemon menjelaskan dengan sabar, kolam dewa pemurnian darah adalah tempat di mana suai hentian mandi. Namun, jangan meremehkan kolam dewa pemurnian darah. Kolam dewa pemurnian darah dipenuhi dengan energi darah yang melonjak. Energi darah ini dapat diserap dan diubah menjadi sane energy. Saya melihat bahwa tingkat kultivasi Anda telah mencapai alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Jika Anda dapat memasuki kolam dewa pemurnian darah, Anda setidaknya dapat mencapai puncak alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Jika Anda memiliki pencerahan, saya khawatir Anda secara alami dapat maju ke alam suci surgawi. Zhuowen terkejut dan bertanya, apakah kolam dewa pemurnian darah benar-benar memiliki efek yang begitu kuat? Tentu saja, di rumah pemurnian darah, ada total delapan komandan. Yang terlemah dari delapan komandan berada di puncak alam suci langit yang, dan yang terkuat telah mencapai alam suci penentang surga. Mereka hampir mencapai setara dengan suai hentian. Delapan komandan ini pernah berendam di kolam dewa pemurnian darah sebelumnya, jadi tingkat kultivasi mereka sangat cepat. Pada akhirnya, mereka mencapai tingkat saat ini. Apakah menurutmu efek kolam dewa pemurnian darah hebat? Mata Blood Demon menyala-nyala. Jelas sekali bahwa dia juga mendambakan kolam dewa pemurnian darah. Melihat ekspresi Blood Demon, Zuawan tahu bahwa Blood Demon tidak berbohong. Ini membuatnya sedikit tergoda, tapi dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Blood Demon. Bagaimanapun, Blood Demon bukanlah orang yang baik. Oleh karena itu, Zuawan diam-diam masih berjaga-jaga. Tentu saja, jika Anda memilih untuk tinggal di rumah pemurnian darah, saya dapat meminta tuan rumah untuk memberi Anda posisi seorang jenderal dan mengendalikan kekuatan militer suatu daerah. Bagaimana menurut Anda? Setan darah bertanya. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Tujuanku datang ke wilayah tengah bukanlah rumah pemurnian darah, tetapi rumah teratai hijau. Terlebih lagi, ada urusan lain yang harus aku urus. Tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Tinggallah di rumah pemurnian darah. Karena kamu berasal dari wilayah tengah, kamu seharusnya tahu cara menuju rumah teratai hijau dari rumah pemurnian darah, kan? Saat dia berbicara, Zuawan melihat ke arah Blood Demon. Blood Demon menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya tahu tentang ini. Namun, hubungan antara rumah pemurnian darah dan rumah teratai hijau tidak baik. Tidak ada arah teleportasi antara kedua rumah tersebut. Oleh karena itu, jika Anda ingin pergi ke Green Lotus Mansion, kamu harus menyeberangi mansions. Blood Demon melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan slip biop itu kepada Zuawan. Dia berkata, slip biop ini mencatat rute dari rumah pemurnian darah ke rumah teratai hijau. Kamu hanya perlu mengikuti rutenya. Namun, jarak antara kedua rumah itu tidaklah kecil. Jauh lebih jauh dari empat rumah itu. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Saya menyarankan agar Anda mengendarai Chaos Beast ke Green Lotus Mansion. Namun, itu akan sangat mahal bagi Anda. Setelah memeriksa slip biop, Zuawan menyimpannya dan bertanya dengan heran, Chaos Beast. Apa itu? Chaos Beast adalah sejenis binatang aneh yang dibesarkan oleh Kuil Chaos. Binatang aneh ini lahir dengan hukum luar angkasa. Namun, ia jinak dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia sangat cepat. Kuil Chaos menghususkan diri dalam membiarkan Chaos Beast ini. Mereka digunakan sebagai tunggangan untuk melintasi mansions. Ada stasiun untuk Chaos Beast ini di setiap mansions. Selama kamu membeli tiket, kamu akan bisa memasuki Chaos Beast dan bepergian ke rumah lain. Kalau tidak salah, dengan kecepatan Chaos Beast, hanya butuh waktu dua bulan untuk melakukan perjalanan dari Blood Ravening Mansion ke Green Lotus Mansion. Harga tiketnya juga sangat mahal. Harus membayar harga artefak suci langit yin. Blood Demon menjelaskan kepada Zuawan secara detail tentang Chaos Beast. Hal ini memberi Zuawan pemahaman yang lebih baik tentang Chaos Beast. Namun, harga tiketnya sangat mengejutkan Zuowen. Harga tiket sebenarnya sebanding dengan artefak suci langit yin Tian. Bukankah ini terlalu berlebihan? Blood Demon sudah mengira Zuawan akan terkejut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara Zuow, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kamu seharusnya sudah melihat rute di Slip Batu Giok. Meskipun kecepatanmu cepat, kamu membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menempuh jarak yang begitu jauh bahkan jika Anda menggunakan hukum luar angkasa dengan segenap kekuatan Anda. Ini dengan syarat Anda bekerja siang dan malam. Jika kamu harus istirahat selama periode ini, aku khawatir 10 tahun saja tidak akan cukup. Mendengar ini, Zuowen terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, saya tahu. Karena Saudara Blood Demon dapat memberitahu saya hal ini, saya sangat berterima kasih. Hai, Saudara Zuow, kamu terlalu serius. Mengingat hubungan kita, selama Saudara Zuowen dapat membantu saya memenangkan posisi komandan, dan saya akan membayar ongkos ke Green Lotus Mansion untuk Anda. Saya juga akan membiarkan Saudara Zuow memasuki kolam ilahi pemurnian darah, kata setan darah dengan terus terang. Zuowen tersenyum tipis, tapi hatinya dingin. Dia tahu bahwa Blood Demon tidak akan begitu baik. Bagaimana dia bisa membayar ongkosnya? Namun, kolam ilahi pemurnian darah memang sangat menggoda bagi Zuowen. Kebaikan Broter Blood Demon sulit untuk ditolak. Tentu saja saya tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, saya berharap Broter Blood Demon akan mengingat janji Anda, kata Zuowen penuh arti. Blood Demon tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Momomomom, pertempuran komandan akan dimulai dalam tujuh hari. Pada saat itu, para jenderal lainnya juga akan membawa pembantu mereka. Saya berharap Saudara Zuowen dapat melakukan perjalanan ke pavilion jenderal darah saya. Pada saat itu, kita akan memasuki pavilion jenderal darah. Rumah pemurnian darah bersama-sama. Zuowen mengangguk, rumah pemurnian darah adalah area inti dari rumah pemurnian darah. Itu juga merupakan rumah besar tempat suih hentian berada. Kalau begitu aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi dalam tujuh hari. Setelah berbicara, Zuowen berbalik dan meninggalkan Ola. Mata Blood Demon perlahan menyipit. Setelah Zuowen pergi, Blood Demon mencibir dan berkata, Zuowen, Oh Zuowen, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku, Blood Demon, akan sangat beruntung bertemu denganmu di rumah pemurnian darah. Jika bukan karena kamu masih sangat berguna, aku khawatir aku sudah melaporkan hal ini ke keluarga APS. Namun, sekarang bukan waktunya. Kamu masih harus menjadi kambing hitamku di komandan pertempuran. Kamu mempunyai banyak kegunaan, jadi kamu belum bisa mati. Setelah berbicara, Blood Demon memasuki kedalaman pavilion. Pavilion yang awalnya sepi tiba-tiba dipenuhi dengan bau darah yang aneh. Zuowen, Blood Demon bukanlah orang baik. Bekerja sama dengannya tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Di jalan, suara Xiaohei perlahan bergema di benak Zuowen. Saya secara alami tahu tentang ini. Namun, kolam Dewa Pemurnian Darah yang disebutkan oleh setan darah sangat menarik bagi saya. Benda itu setidaknya dapat meningkatkan kultivasi saya ke puncak alam suci mendalam yang terfragmentasi. Saya harus memasuki Dewa Pemurnian Darah kolam setidaknya sekali. Tentu saja, jika Blood Demon benar-benar memiliki niat buruk, aku tidak keberatan membunuhnya. Mata Zuowen berbinar, dia sangat jelas bahwa jika dia berkultivasi seperti ini, akan membutuhkan waktu hampir seribu tahun untuk mencapai puncak alam suci mendalam yang terfragmentasi. Meskipun masih ada beberapa pil abadi di Aula Azur Dragon, hanya pil abadi tingkat tertinggi yang berguna baginya sekarang. Namun, pil abadi tingkat tertinggi jarang ditemukan di Aula Azur Dragon. Selain itu, Zuowen telah memonsumsi banyak pil abadi tingkat tertinggi. Dia memiliki ketahanan tertentu terhadap hasil obat dari pil abadi tingkat tertinggi. Oleh karena itu, efek dari pil abadi tingkat tertinggi menjadi semakin buruk baginya.